9 Star Hegemon Body Arts Season 17 Bab 161 Penyebutan Pertama Iblis-Iblis Impian saya adalah menjadi satu, besar. Petik 2 Mendengar kata-kata Long Chen, Tang Wan R bahkan tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Tapi kemudian dia segera menyadari Long Chen hanya bertingkah aneh lagi. Dia tertawa, kalau begitu selamat, kamu sudah mencapai impianmu. Anda pasti sudah 100%. Petik 2 Matanya berbinar dan beriak saat dia tertawa, senyumnya yang cantik menerangi wajahnya seperti bunga yang sedang mekar. Long Chen berhenti, Tang Wan R benar-benar cantik, sama sekali tidak kalah dengan Cuyao. Dia menggelengkan kepalanya, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Saya ingin menjadi yang dibentuk ulang dan benar-benar ditingkatkan dengan mimpi, pencapaian, integritas, dan makna. Meskipun tujuan itu jauh, saya tahu bahwa jika saya bekerja keras dan mengerahkan semua upaya saya, saya pasti akan mencapainya suatu hari nanti. Long Chen melihat ke langit dengan kerinduan. Tang Wan R terus bergetar saat dia mencoba menahan tawa. Dia mengetuknya, memarahi, jangan menggodaku dan membuatku tertawa. Ada terlalu banyak orang di sini. Meskipun keduanya diam dan rendah hati, masih banyak orang yang memperhatikan mereka. Jadi kuol Tang Wan R hanya menahan tawanya sebisa mungkin. Tapi kemudian Long Chen terus menggodanya dengan wajah yang benar-benar serius, mungkin tidak ada yang bisa menahan tawa. Aku tidak menggodamu, saya mengatakan yang sesungguhnya, Anda tidak bisa mengerti. Kurasa kau masih terlalu dewasa, keluh Long Chen, bertingkah seperti kesepian berdiri di puncak. Touch, untuk apa aktingmu begitu hebat? Kapan kamu lahir? Saya yakin saya lebih besar. Petik 2 Long Chen melihat ke atas dan ke bawah tubuh Tang Wan R dan berkata, itu tergantung pada apa yang kita bandingkan. 1. Tang Wan R segera tersipu, dengan marah memelototinya. Apakah Anda meminta pemukulan? Bagaimana Anda bisa mengatakan hal-hal kasar seperti itu? Petik 2 Long Chen menghela nafas bahagia di dalam. Biara pasti akan jauh lebih menyenangkan dari yang dia duga. Dengan kecantikan yang bisa dia goda setiap hari, waktu pasti akan berlalu lebih cepat. Satu-satunya hal yang terus mengomelinya meskipun dia berusaha untuk menyingkirkan pikiran-pikiran itu adalah Chuyao. Apakah dia harus lulus uji coba untuk bergabung dengan Istana Skywood? Setelah situasinya stabil di sini, dia harus segera pergi melihatnya. Dalam pikirannya, Chuyao terlalu naif dan tulus. Dia takut dia akan dianiaya di Istana Skywood. Tepat ketika Long Chen tenggelam dalam pikirannya, gangguan tiba-tiba menyebar ke seluruh kerumunan. Long Chen mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa lebih dari sepuluh sesepuh telah berjalan ke depan dinding batu. Sesepuh itu semua mengenakan jubah abu-abu dengan ekspresi tua dan kaku. Cahaya terang yang menyinari mata mereka melepaskan tekanan sehingga orang lain tidak berani melihat langsung ke arah mereka. Aura mereka sangat besar. Meskipun mereka belum melepaskan auranya, tetapi perasaan pendiam itu saja yang memberi mereka perasaan bahwa mereka adalah gunung berapi. Begitu mereka meletus, mereka bisa menghancurkan daratan. Dikabarkan bahwa setiap orang dari sesepuh dibiara adalah ahli penempaan tulang, Tang Wan Er dengan tenang berbisik kepada Long Chen. Long Chen mengangguk. Tidak heran mereka terlihat sangat kuat. Ahli sekte adalah eksistensi yang sama sekali berbeda dari ahli dunia sekuler. Keduanya tidak ada bandingannya. Para senior itu hanya dengan acuh-ta'acuh menyapu pandangan mereka ke semua orang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di depan tembok batu ada tangga besar setinggi 30 meter. Mereka semua melompat, duduk bersila di tangga batu itu dan menutup mata. Long Chen dengan penasaran bertanya-tanya apa yang mereka lakukan ketika seseorang turun dari langit, mendarat di puncak tangga batu. Long Chen segera mengenali orang itu. Itu adalah Penatua Tufang yang memberinya kartu registrasi. Ketika Penatua Tufang tiba, para senior itu semua berdiri dan membungkuk kepadanya. Tufang juga mengembalikan busur, dan orang-orang itu sekali lagi duduk kembali. Selama seluruh proses ini, tidak ada satu orang pun yang mengucapkan sepatah katapun. Seluruh kerumunan itu benar-benar diam. Suasananya begitu berat sehingga sulit bernapas. Kedatangan Tufang menunjukkan bahwa persidangan terakhir akan segera dimulai. Mereka yang belum mengumpulkan tablet lengkap harus mundur 300 meter. Petik 2. Suara Tufang seperti bel yang keras, suaranya penuh dengan martabat dan keagungan. Itu bergema di dinding batu. Dari kerumunan besar yang berkumpul di sini, sebagian besar segera mundur, menyisakan lebih dari 3.000 orang. Long Chen tercengang. Bukankah ini, hanya, tingkat pencucian 75 persen? Bagaimana bisa ada begitu sedikit orang yang tersisa? Jika 1 dari 4 berhasil lulus, maka dari 30.000 orang pada awalnya, setidaknya 7.000 harus mengumpulkan tablet. Tapi Long Chen segera memikirkan masalahnya. Jika orang kehilangan atau merusak ubin mereka, atau mungkin mati karena magical beast, maka itu berarti 1 set telah dihancurkan. Dan mungkin itu juga seperti yang dikatakan kakak magang kakawan di awal, beberapa orang yang tahu mereka tidak akan lewat akan langsung menghancurkan ubin mereka sendiri. Jika mereka tidak bisa lewat, mereka setidaknya akan menyeret 3 orang lainnya. Alasan tersebut dapat menjelaskan mengapa jumlah orang sangat sedikit. Dari 30.000 orang, hanya 3.000 yang tersisa. Tingkat eliminasi itu benar-benar mengejutkan. Tufang mengangguk saat dia melihat ke orang-orang yang tersisa ini. Saya akan bertanggung jawab atas persidangan terakhir ini. Anda semua dapat melihat bahwa ada lebih dari 9.000 gua di belakang saya. Tempat itu adalah lokasi uji coba terakhir Anda. Petik 2. Tufang menunjuk ke dinding batu di belakangnya. Mengikuti gerakannya, para senior itu perlahan membuka mata mereka. Sebuah pilar batu perlahan berdiri di depan mereka masing-masing. Pilar-pilar batu itu setebal beberapa kaki dan mengjulang setinggi sekitar 3 meter. Semua jenis garis yang tampak aneh menutupi mereka, memberi mereka perasaan kuno yang kental. Ketika pilar batu itu muncul, semua sesepuh mengulurkan tangan mereka dan meletakkannya di pilar batu masing-masing, memasukkan energi tak terbatas ke dalamnya. Garis-garis di atas pilar batu mulai bersinar ketika sesepuh memasukkan lebih banyak energi, hampir tampak hidup. B-O-Z-Z-Z. Ketika garis-garis itu benar-benar menyala, suara ledakan datang dari seluruh dinding batu. Tanah bergetar saat tekanan yang mengerikan melesat, sepertinya ingin menghancurkan orang menjadi debu. Itu adalah semacam tekanan spiritual yang datang dari jiwa terdalam seseorang. Itu akan menyebabkan seseorang tanpa sadar merasakan penghormatan dan teror. Hampir tidak ada dari mereka yang bisa mundur beberapa langkah. Itu hanya semacam naluri. Tapi ada enam orang yang tidak mundur, masih tetap berdiri di lokasi semula seperti pohon cemara yang santai. Mereka adalah Tang Wan Er, Ye Zikyu, Lei Kian Xiang, Ki Xin, Yue Zifeng, dan juga Long Chen. Tufang melihat ke enam orang ini dan mengangguk. Kali ini ada enam ahli. Jika daerah lain juga memiliki sebanyak itu, kenaikan biara suantian ke puncak tidak mungkin dihentikan. Retak, retak, retak. Mengikuti goyangan dinding batu, pintu batu yang semula telah sepenuhnya menutup gua mereka perlahan mulai naik. Pemandangan itu hampir seperti iblis membuka matanya, dan udara jahat bertiup, menyebabkan orang-orang menggigil. Bagian dalam gua berwarna hitam pekat, sehingga mereka tidak dapat melihat ke dalam. Hanya dengan cahaya pilar batu orang dapat melihat bahwa di atas setiap gua terdapat sepasang jimat. Gua-gua ini adalah ujian terakhirmu. Ada tiga cobaan yang berbeda, murid luar, murid dalam, dan murid inti. Petik 2. Tufang menunjuk keribuan gua di belakangnya. Anda semua dapat melihat bahwa gua-gua ini tidak semuanya berukuran sama. Lapisan bawah berisi 5876 gua. Itu adalah ujian murid luar, jika Anda lulus, Anda akan menjadi murid luar biara kami. Petik 2. Baru kemudian Longchen menyadari bahwa gua-gua di dinding batu itu terbagi menjadi tiga lapisan. Ukuran gua sedikit berbeda, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Jika bukan karena indikasi Tufang, sulit untuk mengatakannya. Lapisan tengah memiliki 3096 gua untuk percobaan murid dalam. Dan lapisan atas memiliki 187 gua untuk uji coba murid inti. Jika Anda ingin menjadi murid inti, Anda harus melewati salah satunya. Petik 2. Tatapan semua orang terfokus pada gua-gua itu. Mereka dipenuhi dengan antisipasi. Begitu mereka melewati ini, mereka akan menjadi murid sejati dari biara suantian. Di dalam wilayah uji coba, ada banyak orang yang tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi mereka perlu bergabung dengan biara suantian lebih lagi sehingga mereka bisa mendapatkan sesuatu. Tapi sebelum persidangan ini, saya perlu menceritakan sebuah cerita kepada kalian. Dengarkan baik-baik, karena ini akan melibatkan kehidupan dan kematian Anda di masa depan. Tufang dengan serius memperhatikan semua orang. Dua kata itu, hidup dan mati, terus bergema di seluruh kepala mereka, menghancurkan hati mereka seperti palu. Di dalam keluarga mereka, mereka adalah harta yang berharga. Tapi di sini, mereka hanya menjadi gulma. Mereka tidak akan pernah menjadi tokoh utama lagi. Selain itu, banyak orang telah melihat jenius pada level yang sama dengan mereka mati di wilayah percobaan. Keberanian mereka telah hancur, karena itulah pertama kalinya mereka begitu dekat dengan kematian. Melihat semua orang ditekan dengan tepat, Tufang menganggup dan melanjutkan. Anda semua adalah murid dari keluarga yang kuat dan sangat disayangi. Bakat Anda luar biasa dan keluarga Anda menaruh harapan besar pada Anda. Tapi setelah percobaan yang panjang ini, apakah kalian semua menyadari bahwa kamu hanyalah sekelompok sampah? Kata-katanya benar-benar acu tak acu tanpa emosi sedikitpun. Tidak ada sedikitpun ejekan. Seolah-olah dia hanya menyatakan fakta. Itu membuat marah banyak orang karena mereka merasa telah dihina. Apakah kamu akan menjadi pengecut saat menghadapi kematian? Apakah Anda akan ragu-ragu? Maukah kamu menyerah? Jika Anda berpikir demikian, jangan menolak untuk menerima bahwa Anda adalah sampah. Binatang ajaib di dalam wilayah percobaan semuanya ditempatkan di sana oleh biara. Kebanyakan dari mereka adalah Magical Beast peringkat kedua. Dalam keadaan normal, jika Anda bahkan menggunakan 80% dari kekuatan Anda, Anda akan dapat dengan mudah membunuh mereka. Tapi hasil sebenarnya sangat mengecewakan saya. Dalam persidangan ada 1587 orang yang meninggal hanya untuk Magical Beast peringkat kedua yang lemah. Katakan padaku, apakah kalian sampah atau tidak. Di depan Magical Beast peringkat kedua, jika kamu tidak memiliki ahli sebagai penjaga, kamu semua akan ketakutan. Di bawah ancaman kematian, Anda tidak dapat menggunakan bahkan setengah dari kekuatan Anda. Jika kamu bukan sampah lalu apa kamu? Petik 2 Kata-kata Tufang menyebabkan mayoritas orang menundukkan kepala karena malu. Mereka benar-benar seperti yang dijelaskan Tufang. Dengan ancaman kematian yang menyelimuti mereka, mereka semua akan ketakutan dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Beberapa dari mereka yang berhasil lolos dari kematian masih dipenuhi dengan trauma yang berkepanjangan. Jangan mencoba memberi saya alasan apapun. Keluarga Anda tidak pernah cukup membuat Anda marah dan terlalu memanjakan Anda. Ahli hanya mampu menjadi ahli karena mereka rela melakukan apapun untuk menjadi lebih kuat. Adapun yang lemah, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk mencari alasan. Itu karena mereka semua akan mati. Tufang dengan dingin melanjutkan karena dia melihat masih banyak orang yang tidak yakin. Tang Wan Er diam-diam melirik Longchen ketika dia mendengar kata-kata Tufang. Dia tanpa ekspresi melihat ke langit. Kenapa kedua kata mereka terlihat sangat mirip? Aku memberitahumu ini sebagai bel alarm. Kultivasi adalah jalan tanpa mundur. Jika Anda takut mati, pergilah. Itu karena apa yang akan kamu hadapi hari ini hanyalah permainan yang kekanak-kanakan. Itu karena musuh masa depan Anda akan 10 ribu kali lebih menakutkan daripada mereka. Petik 2 Kami telah memutuskan untuk memberi mereka nama, Iblis-Iblis. Bab 162 pengadilan yang mengerikan. Iblis-Iblis. Istilah asing ini adalah sesuatu yang Longchen belum pernah dengar. Tapi dia bisa dengan jelas merasakan aura Iblis yang sangat kuno yang berasal dari gua-gua itu. Mayoritas penonton juga belum pernah mendengar istilah itu. Dari ekspresi kosong mereka, dia tahu ini semacam rahasia. Tetapi ketika dia melihat ke arah Tang Wan Er, dia melihat ekspresinya tidak berubah. Sepertinya dia sudah lama mengetahui apa itu, Iblis-Iblis. Iblis-Iblis yang saya bicarakan bukanlah seperti yang Anda bayangkan. Mereka bukanlah goblin dan hantu dari mitos dan cerita masa kecil Anda. Mereka adalah penggarap Iblis-Iblis. Dan percobaan ini akan mengalahkan para pembudidaya itu. Potong kepala mereka dan Anda akan lulus, jelas Tufang. Semua orang mengeluarkan teriakan kaget saat mereka semua melihat ke arah dinding batu. Iya, masing-masing gua itu berisi penggarap Iblis-Iblis. Kami menyebut mereka penggarap Iblis. Metode kultivasi mereka sangat berbeda dari kami. Mereka sangat jahat dan kejam. Mereka bahkan lebih mengamuk daripada Magical Beast. Anda masih bisa memilih untuk menyerah sekarang, jadi pikirkan baik-baik, kata Tufang. Seluruh kerumunan terdiam. Saat ini hanya ada lebih dari seribu dari mereka yang berhasil mencapai titik ini. Tapi apa yang Penatua Tufang bicarakan terlalu mengejutkan. Jantung mereka berdebar-debar dengan gugup. Lelucon macam apa ini, biarkan mereka datang. Kita semua jenius, menurutmu apakah kita akan ditakuti hanya dengan kata-kata? Huff, jika kalian semua tidak berani, biarkan aku, Li Changfeng, yang memimpin. Petik 2 Seorang pria berlari keluar dari kerumunan dengan arogan. Blutki melonjak darinya saat dia memegang pedang panjang. Dia adalah seorang ahli. Pikirkan baik-baik, ini bukan cobaan biasa, tapi pertarungan hidup dan mati. Kecerobohan sekecil apapun akan membuatmu kehilangan nyawamu, Tufang memperingatkan. Jangan khawatir tetua, murid mengerti, jawab orang itu. Tufang menghela nafas agak tak berdaya. Mengapa setiap tahun selalu dimulai dengan pembukaan seperti ini? Apakah itu kehendak langit? Jika Anda ingin memimpin, datanglah. Pilih gua sesuai dengan tingkat kekuatan Anda. Jika Anda merasa tidak bisa menang, Anda bisa segera melarikan diri dari gua dan menyelamatkan hidup Anda. Tufang memberikan satu peringatan terakhir kepada semua orang. Long Chen sedikit terkejut. Melihat pilar batu di depan para sesepu itu, pilar batu semuanya memancarkan cahaya redup yang benar-benar menerangi seluruh dinding batu. Apakah cahaya itu memiliki kegunaan? Terima kasih banyak penatua atas perhatian Anda. Murid akan pergi sekarang. Petik 2 Orang itu dengan percaya diri tersenyum dan berbalik untuk melirik semua orang, mencibir, junior ini terikat pada Lei Qian Shang. Dengan betapa agung dan kuatnya bos Lei, sebagai bawahan bos Lei, aku berjanji sepenuhnya setia pada apa yang akan menjadi faksi paling kuat. Dengan kehormatan di hadapanku, junior tidak akan sopan dan mengambil tempat pertama. Tapi kemuliaan ini bukan milikku, tapi bosku yang paling dihormati, Lei Qian Shang. Petik 2 Orang itu dengan angkut tertawa dan berlari ke tebing gunung. Long Chen sedikit tercengang. Iklan semacam ini agak berlebihan, bukan? Adapun Lei Qian Shang, dia menganggup dengan penuh penghargaan. Dengan murid yang cerdas di bawahnya, apa yang tidak bisa dia capai? Aku ingin tahu level apa yang akan dia pilih. Petik 2 Melihat betapa membualnya dia, dia mungkin akan memilih level murid dalam. Petik 2 Mungkin, kalau tidak, bukankah semua kesombongannya hanya omong kosong? Itu benar-benar hanya akan menamparkan wajahnya sendiri. Petik 2 Sama seperti orang-orang menebak dia akan memilih gua tingkat murid batin, dia sudah berlari ke tebing. Tangga besar ada di sana. Ketika dia sampai di tangga itu, salah satu sesepu bertanya, gua mana yang ingin kamu tuju? Yang di sisi paling kanan di level terendah. Orang itu langsung menjawab tanpa memikirkannya. Ketidaksenangan terdengar di antara kerumunan. Menurut standar dunia kultivasi, sisi kiri atas paling kuat sedangkan sisi kanan bawah adalah yang terlemah. Dengan memilih gua yang paling tepat di tingkat yang paling rendah, dia telah memilih gua yang paling lemah. Dia telah bertindak begitu megah seperti seorang ahli pada awalnya, tetapi sekarang dia memilih percobaan yang paling sederhana. Itu terlalu tidak tahu malu. Dia benar-benar memilih tempat yang paling menguntungkan dan bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Petik 2 Siapapun yang bukan idiot tahu bahwa orang ini pasti mengandalkan kecerdasannya. Dia telah mengambil langkah pertama untuk mendapatkan keuntungan. Orang ini sangat tidak tahu malu, dia benar-benar seperti kamu. Mungkinkah dia adalah saudara laki-lakimu yang telah lama hilang? Tang Wan R. tertawa. Long Chen tidak marah, menggelengkan kepalanya, aku pasti tidak punya saudara yang sebodoh itu. Melihat wajahnya, saya berpikir dia akan segera bertobat dan membuka lembaran baru. Ahaha! Jeritan sengsara terdengar dari dalam gua. Orang itu baru saja masuk sebelum mengeluarkan jeritan menyedihkan itu, membawa serta hujan darah yang menyembur keluar dari gua. Long Chen sedikit mengernyit. Dia mengambil langkah maju, menghalangi garis pandang Tang Wan R. ke gua itu. Seluruh kerumunan berteriak kaget. Ada juga beberapa orang yang langsung muntah. Orang itu sekarang terbelah menjadi dua dan dimutilasi seluruhnya. Adegan itu benar-benar menakutkan. Sebelumnya dia begitu lincah dan sombong, sekarang dalam sekejap mata, dia sudah mati. Lebih jauh lagi, dia telah dibunuh dengan cara yang begitu kejam dan menjijikan, membuat ngeri semua orang. Long Chen, tunjukkan padaku. Aku harus menghadapi kenyataan seperti ini cepat atau lambat, jadi mungkin juga lebih cepat. Tang Wan R. merasakan kehangatan, mengetahui bahwa Long Chen sedang menjaganya dengan menghalangi pandangannya. Long Chen menganggup, karena dia benar sekali. Bagaimana mungkin Anda tidak bertemu dengan orang mati di jalur kultifasi? Jika dia tidak bisa melewati ini, maka dia mungkin juga melepaskan kultifasi. Tapi membiarkan wanita seperti peri menghadapi pemandangan yang begitu kejam benar-benar tidak bisa diterima. Namun, pada akhirnya, Long Chen masih menjauh. Melihat sosok yang benar-benar dimutilasi itu, Tang Wan R. gemetar, wajahnya menjadi putih seperti kertas. Dia merasakan perutnya mual. Tepat pada saat itu, sebuah tangan diam-diam menopang bahunya dan kis spiritual yang lembut dikirim ke tubuhnya. Perasaan berbahaya itu segera ditekan. Long Chen sudah mengantisipasi reaksinya, dan itulah mengapa dia siap membantunya. Bukan tindakan muntah yang akan mempengaruhinya, tetapi fakta bahwa dia telah memengaruhi kepercayaan dirinya. Terima kasih. Saya baik-baik saja sekarang. Tang Wan R. dengan penuh syukur menatap Long Chen. Jika bukan karena bantuannya, dia benar-benar akan kehilangan kendali dan muntah. Ekspresi semua orang sedih. Bahkan orang-orang seperti Lei Qian Xiang sedikit pucat. Bukan karena tidak ada dari mereka yang pernah melihat kematian, tapi mereka belum pernah melihat kematian yang begitu kejam. Melihat bahwa semua orang telah melihat isinya, Long Chen mengulurkan tangan dan menembakkan bola api yang mendarat di mayat itu. Suhu tinggi itu segera membakar mayat menjadi abu, menyebabkan semua orang menghela nafas lega. Tekanannya benar-benar terlalu besar saat melihat mayat itu. Tufang melirik Long Chen dan menganggup memuji. Long Chen pasti yang pintar. Dia tahu bagaimana menyeimbangkan teror dan tekanan yang dirasakan orang. Dan itulah mengapa manusia itu bodoh. Mereka bahkan tidak tahu betapa bodohnya mereka, tidak tahu apa itu rasa hormat. Petik 2 Tufang dengan dingin menatap semua orang, dengan muram berkata, Apakah kamu mendengarkan dengan cermat apa yang aku katakan sebelumnya? Apa menurutmu aku hanya bercanda? Petik 2 Saat dia berbicara, ekspresi Tufang menjadi sangat suram. Tembakan cahaya dari matanya dan tekanan yang menakutkan keluar. Dia benar-benar marah. Apakah kalian semua idiot? Bukankah aku baru saja memberitahumu, ini bukan cobaan biasa, tapi pertarungan hidup dan mati yang akan menyebabkanmu kehilangan nyawamu karena sedikit kecerobohan. Jika anda tahu itu berhubungan dengan hidup dan mati anda, mengapa anda begitu ceroboh? Sebelum memasuki gua, mengapa anda tidak melepaskan aura anda dan mengeluarkan senjata anda? Mengapa anda tidak sepenuhnya fokus dan waspada? Kamu bahkan tidak tahu apa musuhmu, tapi kamu masih berjalan dengan berani. Apa itu untuk pamer? Untuk membuatmu terlihat berani? Haha, lumayan, pasti lumayan. Interpretasi anda tentang bagaimana menjadi idiot benar-benar luar biasa. Anda pasti sekelompok jenius. Petik 2 Tufang dengan dingin melihat mereka, ekspresinya menjadi semakin jelek. Awalnya dia mengira dengan banyak jenius ini, biara akhirnya akan mulai melonjak. Tetapi seorang jenius mungkin seorang jenius, tetapi kepala mereka terlalu bodoh. Jika bukan karena peraturan biara, dia benar-benar ingin menamparkan beberapa sampai mati sebagai peringatan. Dia telah berulang kali mendesak mereka untuk berhati-hati, bahkan memberi tahu mereka betapa menakutkannya penggarap iblis. Sayangnya beberapa orang menganggap kata-katanya tidak masuk akal. Dia benar-benar telah menyianyiakan waktunya. Dia benar-benar perlu memberi mereka peringatan yang tepat. Uji coba ini bukanlah permainan. Jika seorang jenius sekelas monster akhirnya lalai dan mati di sini, dia benar-benar akan marah sampai mati. Huff, jangan berpikir dirimu begitu pintar. Uji coba tahun ini tidak sama dengan sebelumnya. Jangan mengira bahwa hanya karena Anda mendapat informasi tentang tahun-tahun sebelumnya, Anda benar-benar siap. Dalam beberapa tahun terakhir, peperangan besar antara iblis dan jalan benar telah merenggut nyawa para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Boneka di dalam gua-gua itu dulunya adalah orang-orang yang hidup seperti Anda. Itu benar, penggarap iblis di dalam gua sebenarnya tidak hidup. Mereka semua adalah mayat yang telah dipilih dengan cermat untuk bertarung dengan orang-orang dari basis kultivasi Anda. Jiwa mereka telah disegel, hanya menyisakan kesadaran bertarung naluriah. Jadi di dalam diri mereka hanya ada keinginan untuk membantai orang lain secara brutal. Jika kalian ingin mati, cari tempat sendirian untuk menyelesaikannya. Jangan mati di sini dan merusak suasana hati, Tufang memarahi mereka, kesal karena mereka tidak memenuhi harapannya. Tufang tidak tega melihat orang sebelumnya meninggal secara tragis dan bahkan memberinya peringatan ekstra. Sayangnya orang seperti itu tidak akan pernah mendengarkan tidak peduli berapa kali dia diperingatkan. Jadi sekarang kematiannya yang kejam telah menjadi contoh bagi mereka. Semua orang terbangun, jadi setidaknya kematiannya memiliki tujuan tertentu. Oke, saya sudah menjelaskan semuanya. Kalian bisa membuat keputusan sendiri. Sekali lagi, jika Anda ingin mundur sekarang, Anda masih bisa. Petik 2 Seluruh kerumunan terdiam, orang itu telah menjadi ahli kondensasi darah puncak. Tapi karena kecerobohannya, dia langsung dibunuh. Itu benar-benar menakutkan. Itu terutama berlaku untuk para jenius yang belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Sudah lumayan bagi mereka untuk tidak menangis untuk ibu mereka pada saat ini. Semua orang sekarang saling memandang dengan ragu-ragu, tidak ingin menonjol. Mereka semua ingin menunggu sebentar dan melihat. Bos, aku akan mengujinya. Petik 2. Tiba-tiba Guoran keluar. Baik Longchen dan Tang Wan R ketakutan. Keduanya ahli dan bisa dengan jelas merasakan kekuatan Guoran tidak luar biasa. Paling-paling dia hanya rata-rata di antara orang banyak. Kamu harus memikirkan ini baik-baik, Longchen dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Ini bukan lelucon. Guoran sangat serius. Aku tahu. Ini adalah rintangan terbesar dalam hidup saya. Tidak ada yang bisa membantu saya kecuali diri saya sendiri. Apakah saya naga atau hanya ular akan terlihat hanya dengan satu gerakan ini. Saya akan bertaruh pada diri saya sendiri. Petik 2. Guoran bukan lagi dirinya yang tersenyum. Sebaliknya dia benar-benar bertekad. Ini adalah rintangan dalam hidupnya yang tidak bisa dia hindari. Dia harus menghadapinya secara langsung. Melihat betapa khawatirnya Longchen, Guoran tersenyum sedikit. Jangan khawatir bos. Aku, Guoran, tidak akan mati begitu saja. Aku masih berpikir untuk bertahan denganmu. Petik 2. Saudara yang baik, saya mendukung Anda. Longchen menepuk pundak Guoran. Guoran saat ini jauh lebih gagah. Dia tahu bahwa meskipun Guoran mungkin tampak licin di luar, dia memiliki harga dirinya sendiri di dalam. Apa yang telah dia putuskan untuk dilakukan, tidak ada orang lain yang bisa berubah. Di depan tatapan heran semua orang, Guoran berjalan ke atas panggung. Yang kedua di kanan bawah. Petik 2. Bab 163 Ketekunan Guoran. Guoran telah membuat keputusan. Gua yang dia pilih juga salah satu untuk murid luar. Berdiri di depan gua, Guoran pertama kali mengeluarkan satu set baju besi terang serta pedang dari cincin spasialnya. Mereka sebenarnya adalah bagian dari satu set lengkap. Setelah memasang cinta, Guoran bersenjata lengkap. Setelah semua persiapan ini, dia masuk tanpa ragu-ragu. Ledakan keras segera mulai terdengar. Ini curang. Salah satu orang Lei Kiansyang dengan marah menunjuk ke arahnya. Idiot, bukankah tetua sudah membuat aturan itu jelas? Selama Anda membunuh penggarap iblis di dalam dan mengeluarkan kepalanya, Anda akan lulus. Apakah telingamu hanya untuk hiasan? Atau apakah kamu buta? Kapan sesepu pernah mengatakan Anda tidak bisa menggunakan baju besi atau senjata? Jika Anda idiot, jangan gunakan kecerdasan idiot Anda untuk mengkritik orang lain. Dikritik oleh orang bodoh sepertimu sudah pasti memalukan. Long Chen mendengus kasar. Dia juga tidak membuat suaranya tenang, jadi semua orang yang hadir mendengarnya dengan keras dan jelas. Tang Wan Er menatapnya dengan kagum. Alasannya benar-benar sempurna. Pada saat yang sama, semua orang meliriknya dengan penuh syukur. Long Chen mengingatkan mereka, membuat aturannya jelas. Kecuali jika Anda ingin mati, jangan hanya dengan bodoh berjalan ke dalam gua tanpa persiapan apapun. Penatua Tufang menghela nafas lega. Dia memandang Long Chen dengan rumit. Kalau saja murid-murid manja ini bahkan memiliki setengah kecerdasan Long Chen. Selanjutnya, dia menyadari bahwa pertumbuhan biara telah terhambat. Mereka seharusnya tidak hanya melihat bakat, tetapi juga ketekunan dan kemauan. Orang di biara yang memiliki pemahaman terbesar tentang Long Chen pasti Tufang. Awalnya bahkan jika tambang batu roh telah muncul di tempat kecil seperti kekaisaran Phoenix Cry, itu adalah masalah kecil sehingga dia tidak akan repot-repot pergi secara pribadi. Tetapi setelah berulang kali menemukan bahwa setiap penatua yang dia datangi berada dalam pengasingan, dia akhirnya secara pribadi pergi. Kemudian dia bertemu dengan Long Chen. Tujuannya awalnya hanya untuk menangani masalah tambang batu roh. Tapi tambang batu roh itu kecil dan tidak memiliki banyak biji di dalamnya. Namun, itu masih dalam jangkauan biara. Karena mendapatkan sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali, dia pergi untuk mendapatkan sebagian dari harta rampasan. Di sana dia secara acak mendengar orang-orang membicarakan tentang apa yang terjadi di Phoenix Cry. Seseorang yang masih muda telah tumbuh ke tingkat yang sangat mengejutkan dalam waktu kurang dari setahun. Tetapi ketika dia melihat bahwa Long Chen tidak memiliki akar roh, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit sedih. Tanpa akar roh, tidak peduli seberapa gilanya dia maju, pasti akan ada batasnya. Tapi kemudian ketika dia kembali, Ling Yun Xi mengingatkannya. Dia keluar untuk menyelidiki jalan Long Chen. Dia belajar semua tentang masa kecil pahit Long Chen dan bagaimana dia telah diintimidasi sepanjang waktu. Itu telah membuatnya marah, memungkinkan dia untuk menempa keinginan yang gigih serta memberinya kecerdasan yang jauh melampaui rekan-rekannya. Sekarang ketika dia membandingkan ribuan jenius ini dengan Long Chen, mereka sangat tidak dewasa sehingga menggelikan. Itu menyebabkan Tufang menghela nafas dengan menyesal. Apakah itu berarti membesarkan murid di biara itu kekurangan sesuatu? Long Chen seperti rumput liar yang ulet. Api mungkin membakar bagian luarnya, tetapi ketika mata air datang lagi, dia akan tumbuh kembali. Dia hanya tidak tahu seberapa jauh Long Chen bisa berjalan dengan hanya mengandalkan tekat. Apakah dia bisa melampaui anakan pohon yang telah ditanam di dalam rumah kaca ini? Meskipun saat ini anakan pohon itu masih sangat lemah, begitu mereka dipindahkan ke dalam biara, mereka semua akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar jika mereka bisa bertahan hidup. Tetapi apakah rumput liar yang ulet dapat melakukan hal yang sama? Ledakan Ledakan berulang datang dari dalam gua saat Tufang berpikir. Hati orang-orang akan segera naik ke tenggorokan mereka. Tidak ada yang tahu apakah itu akan menjadi mayat berlumuran darah yang akan terbang keluar lagi. Meskipun di luar ekspresi Long Chen tampak tenang, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tahu khawatir tidak ada gunanya, tapi dia tidak bisa menahannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ledakan itu berangsur-angsur memudar. Sesosok perlahan keluar dari gua. Guoran benar-benar berlumuran darah dan helmnya hilang. Dan hanya setengah dari pedangnya yang masih tersisa. Seluruh armornya rusak. Siapa yang tahu berapa banyak luka di sekujur tubuhnya. Darah telah benar-benar mewarnai dia menjadi merah. Bisa dilihat betapa pahitnya pertarungan itu. Di tangan kirinya ada sebuah kepala. Itu adalah kepala seorang pria parubaya. Ekspresinya menyeramkan, dan beberapa garis menakutkan menutupi wajahnya yang membuatnya tampak seperti roh jahat. He he, bos, saya berhasil. Guoran dengan bersemangat mengangkat kepalanya saat dia berteriak. Longchen tersenyum dan menghela nafas. Dia mengacungkan jempol ke Guoran. Orang ini adalah pria sejati. Dengan kekuatannya, dia akan memiliki peluang kurang dari 50% untuk melewati ujian murid luar. Dia baru saja memiliki peluang 50% untuk mati. untuk bertarung karena dia tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga hati Dao yang kuat. Begitu dia mengatakan itu, dia langsung jatuh dari pintu masuk gua. Dalam pertarungan yang intens itu, dia hanya menopang dirinya sendiri dengan ketekunannya yang kuat. Sekarang dia rileks, dia langsung pingsan. Semua orang menjerit kaget. Bahkan gua terendah masih 100 meter dari permukaan tanah. Dan tanahnya benar-benar terbuat dari bebatuan keras. Dia akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri sampai mati. Longchen baru saja akan berlari ketika seorang penatua melambaikan tangannya. Tubuh Guoran segera mulai melayang dan melayang ke Longchen. Longchen buru-buru menangkapnya dan mengucapkan terima kasih kepada tetua itu. Elder itu dengan ringan menganggupkan kepalanya. Memeriksa tubuh Guoran, dia melihat bahwa di mana baju besinya rusak, itu telah dibela oleh beberapa senjata yang tidak dikenal. Potongan itu sangat datar, apapun yang turun itu jelas sangat tajam. Dia memberi Guoran pil obat serta mengeluarkan Queen Bee Crystal, melautkannya ke dalam air dan memberikannya kepadanya. Ekspresi Kisin mulai pucat ketika dia melihat Longchen mengeluarkan Queen Bee Crystal itu. Itu seharusnya miliknya, tapi direnggut oleh Longchen. Di bawah dua energi obat ini, Guoran perlahan terbangun. Melihat Longchen dengan penuh semangat, dia berseru, Bos, saya berhasil, saya berhasil. Longchen tertawa, aku tahu kamu senang, tapi kapan seleramu menjadi begitu aneh? Dengan caramu memegang kepala itu, apakah kamu berencana menggunakannya sebagai bantal? Petik dua. Guoran kemudian menyadari bahwa dia mengepalkan kepalanya dengan erat dan dengan bangga berkata, Bos, kamu tidak tahu. Mainan ini sangat kejam, salah satu lengannya hanya terbuat dari tulang. Ia tidak memiliki tangan dan telah menajamkan tulang itu ke titik yang sangat tajam. Semua luka ini berasal dari tulangnya. Petik dua. Dia sebenarnya masih diliputi rasa takut. Saat dia berbicara tentang pertempuran itu, semua orang benar-benar ngeri. Benda apa yang menggunakan tulangnya sendiri sebagai senjata? Anak muda, selamat atas kepergiannya. Gunakan kepala itu untuk menukar medali murid luar. Di masa depan, Anda akan menjadi murid formal di biara suantian. Petik dua. Sekelompok orang berjalan dan menyiapkan meja. Itu akan menjadi tempat untuk menukar medali, dan senior dari mereka memanggil Guoran. Dia buru-buru pergi dan menyerahkan kepalanya. Senior itu juga mengumpulkan tablet Tian Di Suan Huang yang telah dia kumpulkan serta kartu registrasinya, sebagai imbalannya memberinya medali seukuran telapak tangan. Medali itu terbuat dari perunggu berat yang mengeluarkan udara dingin dan bertekanan. Itu hanya bisa dibuat dengan jenis logam khusus. Medali itu juga memiliki empat karakter kuno, Tian Di Suan Huang. Di belakangnya ada nama Guoran. Hei hei, bos, sekarang kami sudah pasti orang-orang dengan prestise. Biarpun kita harus pulang nanti, kita pasti punya sesuatu untuk dibanggakan. Guoran dengan penuh kasih sayang membelai medalinya. Dia menyentuhnya seolah-olah dia akan menjadi kekasih, pemandangan menyeramkan menyebabkan orang lain merinding. Oke, jangan buang waktu lagi. Pergi ke belakang dan sembuhkan lukamu. Dan cobalah untuk tidak kehilangan medali itu, kata Long Chen sambil tertawa. Jangan khawatir, meskipun aku kehilangan diriku sendiri, aku tidak akan kehilangannya. Petik 2. Dia berlari ke belakang dan duduk, fokus pada pemulihan. Setelah pertarungan besar seperti itu, bahkan dengan bantuan obat-obatan roh, dia masih perlu fokus untuk memulihkan dan dengan sengaja mengaktifkan energi obat. Menjadi orang pertama yang mendapatkan medali, banyak orang memandang iri kepadanya. Pada saat yang sama, kesuksesannya juga membuat mereka semakin percaya diri. Segera ada beberapa orang yang menantang persidangan. Mereka semua memilih ujian murid luar. Lebih dari 10 orang masuk. Tiga dari mereka meninggal. Ada juga dua dari mereka yang bereaksi dengan cepat dan berhasil melarikan diri tepat waktu. Orang-orang melihat sosok gila di dalam gua melolong, ingin membunuh mereka setiap saat. Tetapi dua sosok yang menyerang baru saja keluar dari gua ketika mereka diterangi oleh cahaya pilar batu. Keduanya segera menjerit tajam. Tubuh mereka berubah menjadi asap hijau, dalam sekejap mata menjadi kerangka yang putus. Pemandangan aneh itu menyebabkan rambut orang berdiri tegak. Ada pun dua orang yang berhasil lolos dari maut, bahkan kaki mereka berubah menjadi jeli. Pada saat mereka bisa pergi, kartu registrasi dan tablet mereka telah diambil. Meskipun mereka berhasil mempertahankan hidup mereka, mereka telah kehilangan hak untuk mencoba persidangan lagi. Selain tiga kematian dan dua kegagalan, yang lainnya semuanya berlalu, menyebabkan banyak orang merasakan harapan. Tetapi beberapa orang juga memutuskan untuk menyerah ketika mereka melihat seberapa tinggi kemungkinan kematiannya. Mereka semua mulai menjual ubin lengkap mereka. Biara sebenarnya tidak peduli tentang itu. Selama Anda berhasil mendapatkan set lengkap, Anda dapat mencoba uji coba. Banyak orang mulai menggunakan pil obat dan senjata untuk menukarnya. Jika itu orang yang mereka kenal, mereka bahkan langsung membuat IOU. Bagaimanapun, nanti mereka bisa menukarnya dengan apapun. Pada saat ini, Lei Qian Xiang dan orang-orang monster juga mulai bergerak. Tang Wan Er menarik jubah Longchen. Haruskah kita juga mulai sekarang? Tang Wan Er sedikit gugup. Dia tidak tahu kenapa, tapi pada saat yang melibatkan hidup dan mati ini, hal pertama yang dia pikirkan untuk dilakukan adalah menanyakan pendapat Longchen. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa meskipun Longchen adalah yang fasih dan lancar berbicara, dia pasti orang yang sangat dapat diandalkan. Karena ini adalah cobaan yang tak terhindarkan, kamu harus menggunakan pesonamu untuk memberi semua orang dorongan moral dan memberi semua orang kepercayaan diri. Longchen tersenyum. Tang Wan merah memerah. Dengan gelisah, dia dengan canggung bertanya, saya tidak tahu bagaimana caranya. Bisakah Anda membantu saya melakukan itu? Petik 2. Itu tidak baik, kau lah yang memutuskan untuk memimpin. Dan semua orang hanya datang ke vaksi Anda karena kecantikan Anda yang luar biasa. Pemain kecil seperti saya tidak bisa mengalahkan karakter utama. Longchen menggelengkan kepalanya. Ini perintah, kamu harus melakukannya. Tang Wan Er merasa malu karena marah, dan benar-benar mendorong Longchen ke depan. Longchen tertawa nakal, bukankah itu hanya trik sederhana? Kapan dia pernah takut akan hal seperti itu? Bab 164 meningkatkan semangat. Brother dan sister, semua orang melihat ke sini. Petik 2. Longchen melambaikan tangannya, menarik perhatian vaksi Tang Wan Er. Melihat betapa percaya diri dan santai gerakannya serta senyuman tenang itu, Tang Wan Er tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Kenapa Longchen sepertinya selalu melakukan banyak hal dengan begitu mudah? Semua orang telah melihat betapa kuatnya monster-monster di dalam gua itu. Jadi untuk menyemangati semua orang, Dewi kami Wan Er telah berjanji kepada semua orang bahwa siapapun yang berhasil lewat akan mendapatkan hadiah berupa ciuman. Eh ya, petik 2. Dia baru saja mengungkapkannya ketika rasa sakit yang menusuk datang dari kakinya. Tang Wan Er telah menendangnya. Dia sekarang mengamuk, omong kosong acak apa yang kamu keluarkan. Kapan saya pernah mengatakan itu? Petik 2. Longchen bertindak bingung, meminta maaf, oh, saya salah dengar, saya buruk, saya buruk. Petik 2. Kembali kepada semua orang, dia melanjutkan, saya baru saja salah. Pemenang tidak akan mendapatkan satu ciuman dari saudari Wan Er, tapi dua ciuman. Eh ya, kenapa kamu menendangku lagi? Petik 2. Kapan aku pernah mengatakan itu? Apa yang kamu semburkan secara acak? Tang Wan Er memerah karena marah. Dia benar-benar berani membuat lelucon apapun. Oke, maaf semuanya. Sister Wan Er agak terlalu pelit. Lupakan saja, tapi pasti akan ada hadiahnya. Lalu bagaimana kalau saya mengubah pahala? Setiap wanita cantik yang lewat bisa mendapatkan ciuman dariku, Longchen. Teriak Longchen dengan keras. Orang-orang itu tertawa terbahak-bahak. Suasana tegang itu segera diringankan olehnya. Baru sekarang Tang Wan Er menyadari niat Longchen. Dia tahu bahwa meskipun Longchen aneh, dia adalah orang yang sangat sombong di dalam. Kalau tidak, tidak mungkin dia menolak untuk menundukkan kepalanya untuk bertarung dengan monster seperti Kixin dan Lei Kiansyang. Baginya menyeret dirinya ke bawah untuk membuat semua orang tertawa jelas merupakan pengorbanan besar di pihaknya. Haha, kalian tertawa. Baiklah, saya anggap itu persetujuan Anda. Percayalah, aku, Longchen, tidak pernah memakan kata-kataku, kata Longchen pada gadis-gadis di faksi mereka. Gadis-gadis itu segera menjadi malu. Meski mereka tahu dia bercanda, mereka masih tersipu. Oke, mari kita serius. Karena semua orang telah berkumpul bersama, itu berarti kita semua memiliki tujuan dan impian yang sama. Kami semua ingin menjadi ahli, kita semua ingin menghormati leluhur kita, kami ingin melampaui leluhur kami, membiarkan keturunan kami mengingat nama kami selamanya. Longchen dipenuhi dengan gairah. Suaranya perlahan menyalakan api pada orang lain. Tufang memperhatikan saat semua orang dipompa oleh Longchen dan kekaguman muncul di matanya. Longchen pasti benar-benar memahami hati para murid ini dari keluarga yang kuat. Dia tahu bahwa kesombongan memenuhi mereka, serta sedikit meremehkan diri sendiri. Itu karena semua prestasi mereka sampai saat ini bukanlah benar-benar menjadi milik mereka, tetapi prestasi yang telah ditinggalkan nenek moyang mereka untuk mereka. Dan itulah mengapa Longchen mengatakan bahwa mereka akan melampaui leluhur mereka, membiarkan keturunan mereka mengingat nama mereka selamanya. Hal itu segera menyentuh inti hati mereka, menerangi keinginan kuat untuk bertempur, menyebabkan mereka benar-benar melupakan ketakutan mereka. Pertama dia bercanda, mengendurkan suasana tegang, dan kemudian dia menyulut gairah mereka, menyebabkan mereka dipenuhi dengan keinginan untuk berperang. Itu pasti rencana yang dilaksanakan dengan sangat baik. Tapi kemudian saat hasrat semua orang melonjak, suaranya sekali lagi menjadi berat. Apakah kalian tahu? Di dalam hati kami, Saudari Wan R adalah seorang Dewi, idola yang harus disembak. Dia adalah kecantikan yang baik hati, seseorang dari surga yang telah turun ke atas kita. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi, peri yang terlalu tinggi untuk diraih. Tapi tahukah kalian, dia bukanlah Dewi, tapi gadis biasa. Dia juga tahu bagaimana bersedih hati, sedih, dan tidak berdaya. Kalian tidak tahu bahwa di balik eksteriornya yang kuat ada hati lembut yang tersembunyi. Petik 2. Ketika Long Chen mencapai titik ini, Tang Wan R terisak. Dia hampir tidak bisa menghentikan air matanya dan dia segera berbalik. Dia benar-benar seorang jenius yang bangga, tetapi dia juga memiliki sisi yang lemah. Harus tetap menjadi sorotan dan menjadi pilar pendukung yang kuat sebenarnya sangat melelahkan baginya. Tapi dia tidak bisa mengelak dan selalu bertahan. Itu benar-benar penipu. Tang Wan R berbalik, menutupi wajahnya saat air mata mengalir dari matanya. Namun gerakan ini masih terlihat oleh semua orang. Hati mereka sakit untuknya. Mereka tidak pernah mengira Dewi mereka memiliki sisi yang lebih lemah ini. Dia juga membutuhkan mereka untuk melindunginya. Dalam hatinya, kamu bukan bawahan, tapi keluarganya. Masing-masing dari Anda adalah salah satu dari saudara laki-lakinya, salah satu dari saudara perempuannya. Jadi jika salah satu dari kalian mati, dia akan sangat sedih dan bahkan akan menangis. Jika kamu tidak ingin Dewi kita terluka dan menangis, dapatkah kamu berjanji padanya bahwa kamu akan kembali hidup-hidup dari persidangan? Petik 2 Kata-kata terakhir Long Chen sengaja diucapkan dengan sangat serius. Suaranya seperti guntur, tidak hanya terngiang-ngiang di telinga mereka, tetapi bahkan meresap ke dalam hati mereka dan mengguncang semangat mereka. Kami berjanji akan kembali hidup-hidup. Semua orang meneriakkan tanggapan mereka. Mereka sudah melupakan hidup mereka sendiri. Tapi sekarang untuk memastikan Dewi mereka akan hidup bahagia, mereka lebih menghargai hidup mereka sendiri. Tufang dan tetua lainnya saling memandang dan tersenyum. Long Chen ini benar-benar terpuji. Bahkan orang-orang tua ini juga sedikit terharu. Mulut anak kecil ini bahkan bisa membangkitkan orang mati. Dia benar-benar mampu membangkitkan para pangeran dan putri yang manja dan tidak disiplin ini. Itu benar-benar kemampuan yang menantang surga. Huff, janji apa yang harus dilakukan? Apakah janji lebih penting daripada kekuatan? Suara itu dipenuhi dengan ejekan. Semua orang menatap dengan marah. Suara itu datang dari Lei Qianxiang yang memandang mereka dengan jijik. Hei, jangan dengarkan dia. Jika Anda akhirnya teralihkan hanya karena anjing mengoceh, bagaimana Anda akan menjadi kuat di masa depan? Dengan ringan kata Long Chen, menarik kembali perhatian semua orang. Long Chen, jangan membuatku membunuhmu. Lei Qianxiang dengan marah menunjuk ke arah Long Chen. Long Chen bahkan tidak memandangnya atau menanggapi, memperlakukannya tidak lebih dari udara. Dia pasti tidak ingin atmosfer yang telah dia bangun dengan kerja keras dihancurkan olehnya. Dia berkata kepada semua orang, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian, berjalan di jalur Anda sendiri. Biarkan anjing menggonggong semau mereka. Lihat, sekarang ada seekor anjing sedang menatap kita. Sekarang tekanannya lebih besar. Jika kamu mati, itu tidak hanya akan membuat Dewi kami sedih, kamu juga akan diejek oleh seekor anjing. Ada pun apa yang perlu kalian lakukan, saya tidak perlu menjelaskannya lebih jauh. Pergilah. Semua orang mengatupkan gigi dan dengan kejam menebas Lei Qianxiang dengan mata mereka, mengubah amarah mereka menjadi semangat juang yang mengamuk. Sister Wan R, jangan khawatir, kami pasti akan kembali. Petik 2. Sister Wan R, kami tidak akan membiarkanmu merasakan kesedihan. Sister Wan R, jangan terluka, kita akan membiarkan gorila itu menutup mulutnya yang gemuk. Petik 2. Petik 2. Hampir setiap orang akan mengucapkan beberapa kata penghiburan saat mereka melewati Tang Wan R. Tanpa berbalik, mereka semua berjalan ke tebing gunung. Hampir mungkin untuk merasakan tekat kuat mereka. Tang Wan R menutup mulutnya, tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari betapa orang-orang ini sangat memedulikannya. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan air mata perlahan mengalir di wajahnya. Setelah banyak orang ini segera muncul, para sesepu itu semua menjadi sibuk, mengirim orang satu persatu ke gua mereka. Ledakan terdengar terus-menerus untuk sementara waktu. Long Chen, apakah itu yang sebenarnya? Apakah aku benar-benar seperti yang kamu katakan? Tang Wan R bertanya dengan tenang ketika dia melihat bahwa tidak ada orang lain di sekitar mereka. Long Chen tertawa, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang jujur, jadi kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Petik 2. Kamu. Anda benar-benar tidak tahu cara bercakap-cakap. Tang Wan R menendang Long Chen karena amarahnya. Tapi kali ini Long Chen menghindar, dan tidak punya tempat untuk mengeluarkan emosinya, dia berbalik dan dengan ringan mulai terisak. Hei kamu lagi ngapain? Drama selesai. Tidak ada yang melihat, jadi untuk apa kamu menangis? Kata Long Chen. Bukankah kamu seseorang? Tang Wan R mengamuk, malu dan marah. Long Chen menatap Tang Wan R, tidak mengatakan apapun. Akhirnya dia hanya menghela nafas. Apa yang kamu keluhkan? Tang Wan R tidak pernah mengalami hal seperti yang terjadi. Kamu tidak cocok untuk berkultivasi, kata Long Chen dengan ringan. Kenapa tidak? Tang Wan R menjadi kaku karena terkejut. Kamu memiliki terlalu banyak perasaan. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana perasaan Anda jika semua orang ini mati di sana? Tanya Long Chen. Cih, jangan mengutuk orang. Long Chen masih sangat serius. Jawab aku. Petik 2. Tang Wan R berhenti. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada yang keluar. Biar aku yang memberitahumu. Anda akan patah hati dan tidak dapat dihibur. Jika Anda mengikuti ujian murid inti dalam keadaan seperti itu, kemungkinan Anda mati di dalam akan melebihi 90 persen, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Tang Wan R menundukkan kepalanya dengan menyedihkan. Ini hanyalah kenyataan yang kejam. Itu hanyalah fakta. Kultivasi adalah jalan tanpa mundur. Jangan berpikir bahwa Anda dapat membawa sekelompok orang yang berlari ke jalan itu. Jika Anda mencoba, perlahan-lahan Anda akan menyadari bahwa setiap orang yang mengikuti Anda satu persatu akan menghilang, hanya meninggalkan Anda. Maka Anda akan tersesat. Petik 2 Tang Wan R menggigit bibirnya, bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Biarlah semuanya datang secara alami. Anda tidak bisa terlalu peduli, atau Anda hanya akan membawa lebih banyak rasa sakit untuk diri Anda sendiri, kata Long Chen. Kamu ingin aku membubarkan faksiku? Bodoh, kenapa kamu membubarkan faksi kamu? Anda membangun faksi ini sehingga setiap orang dapat memperjuangkan lebih banyak sumber daya, membiarkan mereka memiliki ruang yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang. Anda juga bisa meningkatkan kekuatan Anda sendiri dengan cara itu. Itu adalah kasus setiap orang menang. Aku hanya memberitahumu fakta kejam tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Sekali kamu sudah terbiasa, itu tidak akan terlalu menyakitkan, Long Chen tersenyum. Long Chen, untuk kamu pahami sebanyak ini, apakah itu berarti kamu sudah mengalami rasa sakit seperti itu? Tang Wan Er menatap tajam ke mata Long Chen. Kesedihan melintas di matanya, tetapi dia dengan cepat menutupinya. Ah, sakit apa yang pernah saya derita. Saat ini saya hanya yang bahagia. Di masa depan aku akan menjadi baru dan lebih baik, yang tiada taraf di bawah langit, seseorang dengan prospek tak terbatas. Saya bahkan tidak punya cukup waktu untuk betapa bahagianya saya. Petik 2. Hati Tang Wan Er bergetar. Baru saja dia melihat jejak apa yang ada di dalam hati Long Chen. Meskipun itu hanya sedetik, dia bisa mengetahui perasaan sebenarnya yang dia rasakan saat itu. Pria ini tertawa sepanjang hari, tetapi apa yang tersembunyi di dalam hatinya? Bagaimana dia bisa berakhir dengan kecerdasan yang jauh melampaui rekan-rekannya? Tang Wan Er hendak terus bertanya pada pria yang seperti teka-teki ini ketika ledakan yang sangat keras terdengar. Bab 165 Tingkat Lulus mengejutkan. Sebuah ledakan terdengar dari salah satu gua di dinding batu, menarik perhatian semua orang. Sesosok perlahan keluar. Itu sebenarnya adalah percobaan murid dalam. Orang-orang menjerit kaget. Gua itu tadinya berada di lapisan tengah tebing dan bukaan gua itu sedikit lebih besar. Ini Ling Hao. Tang Wan Er dengan bersemangat menarik tangan Long Chen. Dia tersenyum cerah dengan kegembiraan yang tak bisa ditutup-tutupi. He he, ya, selamat, selamat. Petik 2 Long Chen dengan lembut mengusap lembut, tangan dioknya. Membuang kesempatan seperti itu jelas bukan gayanya, terutama tidak ketika itu baru saja diberikan kepadanya secara langsung. Kamu, hanya setelah beberapa saat, Tang Wan Er menyadari apa yang dia lakukan pada tangannya. Dia sebenarnya telah dimanfaatkan seperti ini. Seolah disetrum, dia dengan cepat menarik kembali tangannya, malu dan marah. Eh ya, bagaimana dia bisa menumbuhkan tangan seperti itu? Ini entah bagaimana ramping, lembut, dan hangat. Long Chen memuji di dalam. Saat Long Chen sedang menikmati perasaan itu dan Tang Wan Er hendak memukulinya, Ling Hao berteriak, Sister Wan Er, saya, Ling Hao, telah memenuhi janjiku. Saya telah kembali hidup-hidup. Petik 2 Bagus, cepat istirahatlah. Tang Wan Er mengangguk. Ling Hao berlumuran darah, dan bahunya telah ditusuk oleh sesuatu, memperlihatkan tulang di bawahnya. Terima kasih, jaga kakak. Ling Hao mengangguk dan membawa kepala untuk ditukar dengan medali murid batin, lalu pergi ke Gu Oran untuk memulihkan diri. Luar biasa, Ling Hao itu bagus. Long Chen mengangguk dan berseru kagum. Tang Wan Er menghela nafas, bakat Ling Hao sebenarnya tidak terlalu bagus. Baginya untuk mendapatkan medali murid dalam benar-benar mengejutkan. Petik 2 bakat bukanlah segalanya. Temperamen, determinasi, keberuntungan, dan kecerdasan semuanya sangat penting, cukup penting untuk mengubah hidup seseorang, kata Long Chen. Di dalam hati dia berpikir, aku bahkan tidak punya bakat. Saya bahkan tidak memiliki akar roh. Tapi tidak bisakah aku juga berdiri di sini begitu saja. Saat mereka berdua berbicara, orang lain yang berlumuran darah juga berjalan keluar, dengan bersemangat berlari meskipun kondisinya saat ini dan mengangkat kepalanya. Sister Wan R, saya telah berhasil. Setelah ini, semakin banyak orang mulai kehabisan, semua dengan kepala di tangan mereka. Gairah yang membara di mata mereka sangat menyentuh Tang Wan R. Kesuksesan mereka sebenarnya untuk memenuhi janji mereka padanya. Dia diam-diam melirik Long Chen dan melihat ekspresinya masih acuh-ta'acuh seolah dia sudah lama mengharapkan hasil ini. Matanya terus-menerus menjelajahi lapisan gua tertinggi. Dalam waktu kurang dari dua jam, seluruh vaksi Tang Wan R menyelesaikan persidangan mereka. Ada total tiga murid dalam dan tujuh puluh enam murid luar. Dari seratus orangnya, ada sebagian yang telah meninggal di wilayah percobaan, sementara delapan orang telah gagal menepati janjinya dan melakukannya di dalam gua. Namun meski begitu, hasil ini benar-benar mengejutkan. Ini jauh melampaui tingkat keberhasilan biasa. Bahkan para sesepuh terkejut. Tingkat keberhasilan ini telah melampaui vaksi lain. Itu mendekati tingkat keberhasilan sembilan puluh persen. Bahkan para sesepuh tergerak oleh itu. Tufang mulai berpikir. Sister Wan R, jangan sedih. Saudara-saudara yang belum kembali telah menggunakan hasrat mereka untuk menunjukkan kepada Anda hasrat masa muda mereka. Meski mati, mereka seperti kembang api yang meledak. Meskipun durasinya singkat, itu jauh lebih baik daripada menjalani hidup mereka sebagai orang yang biasa-biasa saja. King Yu dengan ringan menarik tangan Tang Wan R. Dari tiga murid batin, King Yu adalah satu-satunya perempuan. Tak perlu dikatakan bahwa kekuatan tempurnya sangat hebat. Ketika dia bertarung dia sangat stabil, hampir tidak pernah membuat kesalahan. Faksi lain juga berhenti hanya menguji ketika mereka melihat tingkat keberhasilan tinggi dari faksi Tang Wan R. Mereka pun mulai mengikuti uji coba dalam jumlah besar. Adapun pihak Yezikyu, ada juga seseorang yang belajar dari Longchen dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan moral faksi, memberitahu mereka untuk tidak membiarkan Dewi mereka patah hati. Tapi jelas keindahan es tidak cocok untuk hal seperti itu. Wajah tanpa ekspresi itu menyebabkan orang yang mencoba meningkatkan moral menjadi sangat canggung. Adapun Longchen, dia tidak bisa berkata-kata saat melihat itu. Yezikyu, tidak bisakah Anda setidaknya memberi sedikit ekspresi pada orang? Dan bahkan jika Anda tidak bisa, setidaknya tutupi wajah Anda dengan tangan atau sesuatu. Tapi bagaimanapun juga, seorang Dewi cantik pasti sangat berguna. Setelah perkataan orang itu, aura setiap orang meningkat sedikit. Setidaknya mereka tidak takut seperti sebelumnya. Longchen, kamu juga harus mengikuti ujian batin murid. Tang Wan R. sudah kembali normal sekarang. Longchen berhenti. Dia mengerti dia hanya mencarinya. Hanya dari ujian murid luar dan dalam, dia bisa melihat betapa kejamnya ujian terakhir ini. Dia tidak ingin Longchen berada dalam bahaya. Sebelum dia datang ke sini, keluarganya telah berulang kali memperingatkannya bahwa ujian murid inti adalah ujian tingkat tertinggi dan sangat sulit, jauh melampaui imajinasi siapapun. Jadi mereka ingin dia bertarung dengan kekuatan penuhnya tanpa meninggalkan apapun sebagai cadangan pada saat itu. Bahkan murid inti sejati akan mati dalam persidangan itu jika mereka sedikit lalai. Meskipun dia tahu Longchen kuat, kemungkinan dia mati dalam persidangan murid inti terlalu tinggi. Saya seseorang yang agak terlalu takut mati. Saya pikir saya akan mengikuti ujian murid luar. Longchen dengan cemas menggelengkan kepalanya. Aku sedang membicarakan masalah serius. Tang Wan Er dengan marah berteriak. Baiklah, kita akan lihat. Longchen memandangi tebing gunung. Dia tahu persidangan murid inti pasti sangat sulit. Tapi dia tidak takut. Itu bukanlah kesombongan, tapi kepercayaan diri. Itu adalah kepercayaan diri yang telah dibentuk dengan memperkuat dirinya sendiri melawan pertarungan hidup dan mati. Itu adalah semacam tekat yang tak terbendung. Jika orang lain bisa melewatinya, maka dia pasti juga bisa. Alasan aslinya untuk datang ke biara suantian hanya untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk pil aliot. Tapi setelah sampai di sini, pemikirannya berubah. Sumber daya biara pasti melampaui imajinasinya. Di dalam wilayah uji coba dia telah menemukan begitu banyak hal baik. Dia tidak lagi acuh tak acuh dan setenang sebelumnya. Dia memiliki keinginan untuk mengumpulkan semua harta yang tak terhitung jumlahnya di dalam biara untuk miliknya sendiri. Dengan status murid inti, dia akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan itu akan jauh lebih mudah baginya. Tetapi di sisi lain, jika dia terlalu banyak pamer dan menjadi pusat perhatian, ada kemungkinan lebih besar bahwa dia mungkin akan mengekspos seni tubuh hegemon bintang sembilan. Rahasia semacam itu pasti akan membawa bencana jika bocor. Meskipun dia percaya diri, dia pasti tidak akan dengan sombong berpikir dia tidak terkalahkan. Sesepuh tua ini bisa membunuhnya semudah membunuh semut. Meskipun mereka semua adalah sesepuh biara dan tampak berbudiluhur, tetapi harta karun bisa memikat siapapun. Jika mereka akhirnya mengincarnya, itu akan sangat merepotkan. Tanpa mengeluarkan kekuatan penuhnya, tidak mungkin lulus uji coba murid inti. Jadi ini adalah keputusan yang sangat sulit baginya. Itulah mengapa Long Chen masih ingin melihat orang lain menjalani persidangan murid inti sebelum dia membuat keputusan sendiri. Dua jam lagi telah berlalu, dan semakin banyak murid yang melewati cobaan. Tetapi ada juga semakin banyak murid yang terbunuh. Darah mengotori sisi tebing menjadi merah. Long Chen tahu bahwa itu disengaja oleh biara. Itu adalah bagian dari tujuan uji coba ini. Pada awal tes seluruh murid ini, mereka telah membunuh beberapa peniru identitas untuk membuat semua orang kagum. Itu untuk membuat para jenius ini menyadari bahwa biara bukanlah rumah mereka, tidak ada yang akan memanjakan mereka seperti keluarga mereka. Di wilayah percobaan, mereka telah menyiapkan beberapa magical beast peringkat dua sehingga orang akan menyadari ini bukan permainan. Kesalahan bisa menyebabkan kematian. Saat mereka masuk lebih dalam ke wilayah percobaan, kemungkinan kematian hanya tumbuh, memberi tahu orang-orang bahaya dan peluang adalah keberadaan yang datang bersama. Jika Anda ingin memperoleh lebih banyak, Anda harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Saat mereka berjalan semakin dalam, begitu mereka mencapai persidangan terakhir, mereka melihat kematian yang mengerikan dan kejam ini. Dengan begitu, orang akan menantang teror di dalam hati mereka. Mengikuti lapisan filter ini, orang terakhir yang berhasil bertahan melalui semua itu telah menjadi sangat dewasa baik dalam hal kekuatan, temperamen, atau kecerdasan. Hanya orang-orang seperti itu yang layak dipersiapkan dengan sumber daya biara. Tetapi tampaknya para murid kali ini adalah campuran orang-orang. Pada awal persidangan terakhir, bahkan ada seorang idiot yang mengajukan diri untuk pergi lebih dulu, mengakibatkan dia menjadi kematian pertama dari persidangan dan mengajari semua orang pelajaran. Kebodohan itu menyebabkan Tufang mengutuk orang itu. Setelah semua liku-liku ini, para murid yang berhasil bertahan sampai akhir dan mendapatkan medali mereka sudah mengalami berada di titik puncak hidup dan mati. Apakah itu temperamen atau tekat, semuanya meningkat tajam. Mereka bukan lagi bunga rumah kaca, tapi pohon muda yang mulai menghadapi angin dan es di dunia nyata. Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pilihan murid biara suantian benar-benar sangat sempurna. Tetapi metode sekeras itu pasti tidak cocok untuk setiap sekte. Semua orang jelas tahu betapa kerasnya pemilihan murid biara suantian. Namun begitu banyak kekuatan dan keluarga mengirimkan orang-orang jenius mereka untuk menghadapi bahaya itu. Jelas betapa kuatnya biara suantian. Karena semakin banyak orang yang ikut serta dalam persidangan, persidangan secara bertahap mulai mendekati akhir. Itu karena hanya ada begitu banyak set ubin lengkap. Ada batasan berapa banyak orang yang dapat mengikuti persidangan. Selain lima faksi besar, ada juga beberapa lainnya yang telah lulus persidangan. Dari orang-orang itu, ada beberapa yang hanya berhasil mendapatkan set lengkap dengan membelinya sekarang. Tidak ada yang akan menertawakan orang seperti itu. Faktanya, mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengumpulkan ubin, maka itu berarti ubin tidak terlalu kuat. Tetapi untuk berani menjalani cobaan ini tanpa kekuatan, untuk mengabaikan bahaya kematian, itu pasti membutuhkan keberanian heroik. Setelah melihat begitu banyak akhir yang kejam, sudah tidak ada orang yang dengan sembrono menyerang. Orang-orang ini membuat keputusan ini dengan tenang. Itu berarti mereka benar-benar berhati ahli dan bukan hanya orang bodoh yang buta. Itu juga mengapa biara tidak akan melakukan apapun kepada mereka yang menjual dan membeli ubin. Dunia ini tidak memiliki sesuatu yang adil. Jika Anda menginginkan keadilan, maka perjuangkan keadilan itu. Jika Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk berjuang, biara dengan sendirinya akan meninggalkan kesempatan kecil bagi Anda. Persidangan berlangsung dengan cepat. Itu karena ini bukanlah pertunjukan atau akting, tapi pertarungan yang benar sampai mati. Hidup dan mati diputuskan dalam sekejap. Hanya dalam enam jam singkat, selain ahli kelas monster, hampir semua orang telah selesai. Itu sangat tragis. Lebih dari setengah orang Lei Qianxiang dan Qi Xin telah meninggal. Tetapi yang mengejutkan adalah ada tujuh belas orang mereka yang telah memperoleh medali murid dalam. Long Chen menarik napas dingin. Keduanya benar-benar kejam. Mereka telah menggunakan kehidupan rakyat mereka sendiri sebagai chip judi. Tingkat kematian mereka yang tinggi pasti ada hubungannya dengan tingkat kesulitan yang mereka pilih. Bagi mereka, murid luar tidak ada artinya. Di masa depan mereka akan dengan mudah mengumpulkan lebih banyak orang. Mereka hanya menginginkan orang yang berkuasa. Hanya dengan begitu mereka dapat memiliki keunggulan selama perjuangan di biara. Adapun faksi Yuezifeng dan Yezikyu, tingkat kelulusan mereka sebenarnya tidak buruk. Mereka memiliki tingkat kelulusan sekitar 70 persen. Tetapi mereka juga memiliki lebih sedikit murid batin. Mereka masing-masing memiliki tujuh dan delapan murid batin. Sisanya semua adalah murid luar secara alami. Sisi Tang Wan R mungkin memiliki tingkat kelulusan tertinggi, tetapi seluruh kekuatan-kekuatannya juga paling rendah karena dia hanya memiliki tiga murid dalam. Saya akan pergi. Petik 2 Tatapan indah Tang Wan R jatuh ke tebing gunung. Dia sudah keluar. Bab 166 Percobaan Murid Inti Tindakan Tang Wan R segera menarik perhatian semua orang. Bahkan para murid bersemangat yang telah lewat juga tenang untuk menonton. Ujian murid inti akan segera dimulai. Semua orang berhenti untuk menonton Tang Wan R. Seorang Dewi tak tertandingi yang kemegahannya melebihi rekan-rekannya, Dewi Wan R akan dengan mudah lewat. Petik 2 Tang Wan R baru saja tiba di depan tembok batu dengan suara gemuruh datang dari belakangnya. Dia berbalik untuk melihat bahwa di beberapa titik, sebuah bendera telah muncul di tangan Long Chen. Dia melambai-lambaikannya, memimpin semua orang untuk mendukung slogannya. Melihat senyumnya, Tang Wan R sangat rileks. Senyuman itu dengan mudah menghangatkan hatinya dengan nyaman. Meskipun orang ini suka melakukan hal-hal aneh, Tang Wan R tahu bahwa dalam hal ini dia membantunya meredakan sebagian tekanan. Sambil melambai kepada mereka, dia berjalan di atas tangga, dengan hormat tiba di Elder Tufang. Maaf merepotkan Elder. Ujian murid inti, baris tengah, ketiga di kanan. Petik 2 Tufang mengangguk. Dia tersenyum ramah, gunakan kekuatan penuhmu tanpa menahan apapun. Jika ada masalah, Anda selalu bisa mundur. Petik 2 Bagi seorang jenius sekelas monster, bahkan Tufang akan jauh lebih bijaksana. Jika murid seperti itu meninggal di sini, itu akan menjadi pukulan telak bagi biara. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, Elder. Wan R mengerti, dia mengangguk. Tufang melambaikan tangannya, dan Tang Wan R langsung melayang ke atas tembok batu setinggi 3000 meter, tiba di sebuah gua. Mengambil sedikit nafas, bila angin tiba-tiba meledak di sekitar tubuhnya. Energi angin yang menakutkan itu bersiul di udara dengan tajam. Semua orang menahan nafas. Seorang ahli kelas monster telah meledak dengan kekuatan penuhnya. Akankah dia berhasil lulus? Long Chen juga sedikit gugup di dalam. Tang Wan R sangat kuat, yang paling berbakat dari semua orang di sini dengan apa yang dia rasakan sebagai spirit root kelas emas. Tapi hatinya mungkin yang paling kekurangan di antara semuanya. Dia memiliki terlalu banyak emosi sehingga terlalu tidak stabil. Dan itulah mengapa Long Chen hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menenangkannya dengan harapan dia bisa menggunakan lebih banyak kekuatannya. Setelah memanggil bila anginnya, dua pedang panjang besar muncul di tangannya juga. Sebuah mesin terbang muncul yang auranya mengguncang udara saat dia perlahan masuk ke dalam gua. Ledakan. Begitu dia masuk, orang-orang mendengar ledakan besar. Gua itu berguncang dan gelombang ki menyembur keluar dari lubangnya. Boom, boom, boom. Ledakan terus berlanjut dan seluruh gunung terus bergetar sekarang. Semua orang mengepalkan tangan dengan gugup. Tidak ada yang ingin melihat peri menemui akhir yang menyedihkan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Long Chen santai. Pada saat yang sama, Tufang dan sesepuh lainnya juga menghirup udara, ketegangan di wajah mereka menghilang. Melihat semua orang di belakangnya masih gugup, dia tersenyum, jangan khawatir semuanya. Sister Wan R pasti bisa lewat. Petik 2 Dia tahu itu bagi Tang Wan R, itu adalah awal dari pertempuran yang paling berbahaya. Jika dia berhasil bertahan dari itu, dia akan menaklukkan ketakutan di dalam hatinya, memungkinkan dia untuk menampilkan kekuatan yang lebih menakutkan. Itulah mengapa Long Chen santai. Jika dia masih baik-baik saja setelah sekian lama, maka itu berarti lulus dari persidangan sekarang hanya masalah waktu baginya. Meskipun dia juga seorang wanita, sifat Tang Wan R sangat berbeda dari Meng Ki dan Cuyao. Mereka lembut di luar tetapi keras di dalam. Adapun Tang Wan R, dia menunjukkan kekuatan luar yang keras, menyembunyikan hatinya yang rapuh. Setelah Long Chen menunjukkan itu, dia juga menyadari masalah ini. Pada awalnya dia mengatakan akan lebih baik melihat orang lain melakukan uji coba terlebih dahulu. Jika orang lain berhasil, dia juga akan merasa lebih yakin akan kesuksesannya sendiri. Tapi sekarang dia telah memilih untuk menjadi orang pertama yang mengikuti ujian murid inti. Itu untuk mengatasi rintangan di hatinya. Dia akan menggunakan pertempuran ini untuk mendewasakan dirinya sepenuhnya. Dari orang-orang yang hadir, hanya Long Chen yang mengetahui niat Tang Wan R. Dia ingin mengalahkan kelemahannya sendiri untuk menjadi seorang ahli sejati. Karena Tang Wan R. masih bisa bertahan hidup setelah sekian lama, orang lain juga sedikit santai. Adapun ahli kelas monster lainnya, karena mereka melihat dia mampu bertahan, itu berarti mereka juga mampu. Itulah manfaat mengejar. Mereka berempat berjalan. Saat dia melewati Long Chen, Lei Qian Xiang dengan dingin berkata, Bocah, kamu tidak akan memiliki pemikiran untuk memilih persidangan murid batinkan. Jika Anda memikirkan itu, saya pikir akan lebih mudah jika Anda hanya membenturkan kepala Anda ke tebing. Petik 2 Long Chen meliriknya, Apa hubungannya pilihanku denganmu? Itu bukan urusanmu. Selanjutnya, Anda akhirnya tumbuh menjadi monyet raksasa. Jika Anda tidak mati, lalu mengapa saya harus? Petik 2 Lei Qian Xiang hendak membalas ketika Qi Xin menyela, jangan repot-repot dengan orang seperti dia. Itu merendahkan martabat kita. Petik 2 Baru saat itulah Lei Qian Xiang dengan dingin mendengus dan berbalik, berjalan ke dinding batu. Adapun Ye Zikiu, dia menganggup padanya saat dia berjalan kembali. Dekat di belakangnya adalah Yue Zifeng. Mereka berempat naik, menyebabkan keributan. Semua orang sangat bersemangat. Semua ahli kelas monster akan mengikuti persidangan, berapa banyak dari mereka yang akan lulus. Mereka berempat memilih gua mereka sendiri dan dikirim. Pada kenyataannya, kekuatan musuh di dalam gua di level yang sama didistribusikan secara acak. Tidak mungkin untuk mengatakan gua mana yang akan memiliki lawan yang lebih lemah. Itu bergantung pada keberuntungan. Kempat aura kuat mereka semuanya meledak ketika mereka tiba di depan gua mereka. Mengeluarkan teknik terkuat mereka, mereka memasuki gua mereka. Seperti yang diharapkan, begitu keempatnya masuk, ledakan segera terdengar. Gelombang Qi melonjak dan ledakan hebat bergemuruh. Sudah jelas betapa sengitnya pertempuran di dalam. Sayangnya, tidak ada orang di luar yang bisa melihat ke dalam. Long Chen memikirkan hal itu sejenak dan kemudian juga berjalan ke dinding batu, berhenti di depan tangga. Long Chen, level mana yang ingin kamu pilih? Tufang bertanya pada Long Chen. Setiap gua di tingkat atas, kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Karena semua gua di level yang sama mengikuti standar yang sama, dia tidak perlu membuat pilihan khusus. Dia telah memutuskan untuk memilih percobaan murid inti. Itu karena dia melihat bahwa uji coba murid inti benar-benar terisolasi dan pertarungan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dengan cara itu tidak ada kemungkinan dia akan mengekspos dirinya sendiri. Oke, kalian pilih salah satu secara acak. Tufang menoleh ke sesepuh di belakangnya. Salah satu dari mereka tersenyum dan memberitahu Long Chen, luar biasa, sudah bertahun-tahun saya tidak melihat orang semenarik kamu. Kalau begitu aku akan memilih satu secara acak. Petik dua. Orang itu menepuk pilar batu di depannya, dan energi lembut membawa Long Chen melayang di depan salah satu gua di tingkat tertinggi. Anak muda yang tampan, kata elder itu sambil tersenyum. Pada awalnya Tufang tidak terlalu memedulikannya, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ekspresinya sedikit berubah. Ragu-ragu sejenak, Tufang baru saja akan mengatakan sesuatu ketika pandangannya tertuju pada Long Chen. Apakah ini nasib divergens? Bagaimana dia bisa sampai di tempat itu secara acak? Dari orang-orang yang hadir, hanya Tufang yang tahu apa yang ada di dalam gua yang baru saja dia datangi di depannya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk dengan sengaja mengirimnya ke sana. Dengan kata lain, itu hanya keberuntungan Long Chen. Berdiri di depan gua, Long Chen hanya bisa melihat bagian dalam gua yang gelap gulita. Kispiritual Feng Fustar mulai beredar, dan kekuatan spiritualnya juga menyebar saat dia berjalan ke dalam gua. Apa? Dia bahkan tidak akan melepaskan oranya. Apakah dia ingin mati? Petik 2. Orang-orang tidak bisa menahan tangis kaget. Mereka semua telah melihat Long Chen meningkatkan moral dan dengan tenang melakukan semua orang, tingkah lakunya jauh dari biasa. Tidak ada yang mengira dia idiot. Tetapi mereka tidak tahu bahwa energi Long Chen semuanya terkondensasi di dalam Feng Fustar-nya. Tidak perlu auranya meledak seperti yang lain. Orang lain perlu melakukan itu untuk menggunakan kekuatan terbesar mereka. Hanya Long Chen yang bisa mengeluarkan energi dari Feng Fustar-nya hanya dengan pikiran. Itu jauh lebih cepat dari Dantian. Saat kekuatan spiritualnya menyebar dan dia menjelajahi gua, dia menyadari bahwa gua itu sangat dalam. Meski memasuki puluhan meter, dia tetap tidak bertemu musuh. Itu pasti membingungkannya. Orang lain segera diserang saat mereka memasuki gua mereka. Lalu apakah itu berarti musuh di gua ini suka bertingkah laku megah dan menunggunya menemukannya. Tidak berani sedikitpun terlalu percaya diri, dia dengan hati-hati berjalan ke depan. Semua sarafnya diregangkan hingga batasnya, siap bereaksi terhadap hal sekecil apapun dalam waktu tercepat. Pada saat dia berjalan lebih dari seratus meter, jalan di depannya telah menjadi lebih lebar. Pada saat ini penglihatannya telah sedikit menyesuaikan dan dia dapat melihat bahwa dia berada di sebuah longe besar. Longe ini memiliki diameter lebih dari tiga ratus meter dan juga tingginya lebih dari tiga puluh meter. Itu sangat terbuka. Jiejie jiejie, tawa aneh terdengar seperti lolongan roh jahat. Itu adalah suara yang menyebabkan orang mati rasa dan seolah-olah pisau ditusuk ke telinga mereka. Long Chen terkejut dan buru-buru melihat ke depan untuk melihat ada seseorang di tengah ruang tunggu ini. Orang itu memakai jubah. Kepalanya ditundukkan dan rambut panjang tergerai, membuatnya tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Suara itu sepertinya berasal darinya, tapi dia juga tidak yakin. Longe ini sangat besar sehingga ada gemai yang tak terhitung jumlahnya datang dari seluruh penjuru. Hei, karena kamu tahu cara tertawa, apa kamu juga tahu cara berbicara? Long Chen dengan hati-hati bertanya dari kejauhan. Dia tidak berani berjalan ke sana. Jika itu hanya umpan untuk menarik perhatiannya, akan merepotkan bagi penyerang sebenarnya untuk melancarkan serangan diam-diam. Hei, setelah seribu tahun, akhirnya aku bisa mencium wangi kehidupan lagi. Ini sangat nostalgia. Petik 2 Suara orang itu sangat menyakitkan untuk didengarkan, seperti mengikis besi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan Long Chen melihat bahwa itu adalah seorang pria berusia 30-an. Wajahnya hitam pekat seolah-olah telah terbakar. Rongga matanya benar-benar kosong dari apapun, dan pipinya sudah layu. Jarum baja telah dimasukkan ke tengah alisnya. Jarum itu berukuran selebar jari dan panjang lebih dari satu kaki, menembus tengkoraknya. Hati Long Chen bergetar, seperti yang diharapkan, itu hanya mayat. Itu hanya kulit boneka tanpa sedikitpun kehidupan. Tapi dari dalam mayat itu muncul fluktuasi energi yang sangat aneh. Kekuatan spiritual, Anda adalah tubuh spiritual. Long Chen berteriak kaget, bukankah energi semacam itu adalah kekuatan spiritual? Tapi kekuatan spiritual itu sangat kuat. Aku tidak menyangka kamu tahu banyak. Kelompok itu menyegel jiwaku di sini, ingin memperbudaku dan menjadikanku alat uji. He he, apakah aku, Guisa, seseorang yang begitu mudah ditaklukkan? Anak kecil, aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Anda bisa mati, atau menyerah. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Jangankan kamu yang hanya di alam kondensasi darah, bahkan sesepu di luar juga hanya bisa mati setelah sampai di sini, kata Guisa Sinis. Hati Long Chen bergetar, pergantian peristiwa ini jauh dari meyakinkan. Mengangkat pedang panjangnya, pedang itu bersiul saat menebas mayat itu. Bab 167 Setan Tua Jalan Iblis Menanggapi Long Chen langsung menebasnya, orang itu hanya mendengus dingin. Tangan hitam yang layu langsung meraih pedang Long Chen. Dering logam memenuhi udara saat keduanya bertabrakan. Bila di tangannya bergetar dan kekuatan yang kuat membuatnya terlempar. Huff, kamu jauh dari cukup mampu untuk melakukan tindakan seperti itu di depanku. Petik 2 Orang itu tiba-tiba bergerak, menghilang seperti hantu. Pada saat dia muncul sekali lagi, dia sudah memblokir pintu keluar. Seberapa cepat, Long Chen khawatir. Begitu dia bertemu dengan orang aneh ini, dia merasa ada yang tidak beres. Dia terus-menerus merasakan sensasi dingin darinya yang memberitahunya bahwa dia adalah ancaman bagi hidupnya. Dia telah berencana untuk meminjam pasukan balasannya untuk segera melarikan diri dari sini. Sayangnya, tipuannya telah diketahui. Meskipun mayat ini terlalu lemah, dengan kekuatan spiritual ku yang mengendalikannya, itu bukanlah sesuatu yang seorang amatir sepertimu bisa kalahkan. Anak kecil, aku masih akan memberimu dua pilihan itu lagi. Entah mati atau pasrah, katanya dengan dingin. Jantung Long Chen berdebar kencang. Mayat ini berisi roh monster tua. Sialan apa percobaan ini? Dan apa yang telah menggali gua ini begitu dalam sehingga bahkan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri? Jika kamu ingin aku, Long Chen, menyerah, kamu harus menunjukkan kepadaku bahwa kamu memiliki keterampilan. Long Chen mendengus dingin. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Cincin surgawi muncul di dantiannya saat bintang Feng Fu-nya beredar. Tekanan menakutkan mulai membumbung tinggi. Oh, agak menarik. Orang itu sebenarnya sedikit tertarik dengan aura Long Chen. Tapi tidak ada kejutan dalam suara itu, jelas semuanya berada di bawah kendalinya. Membuang angin perpisahan. Pedang Long Chen menebas, tapi tangan seperti cakar mayat itu langsung meninju ujung pedang. Dia ngeri melihat bahwa battle skill kelas earth miliknya begitu mudah diblokir. Itu bahkan tidak dapat melukai orang itu sedikit. Tinju angin hancur. Long Chen sekali lagi berteriak. Cahaya muncul di atas tinjunya saat dia mengirimkan pukulan yang menghantam orang itu. Sebelumnya dalam pertarungan untuk buah roh yang mendalam, tombaknya yang berat telah dipatahkan. Tanpa senjata berat, sebagian besar keterampilan bertempurnya tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Lebih baik dia menyerah menggunakan senjata dan bertarung dengan tinjunya. Ledakan. Pukulan Long Chen mendarat tepat di lengan korsai yang layu itu. Tinju itu bisa dengan mudah menghancurkan batu besar, tapi tidak bisa mematahkan lengan itu. Pada saat yang sama, kekuatannya sendiri pulih dan memaksanya mundur beberapa langkah, membuat lengannya sedikit mati rasa. Tubuh yang keras, Long Chen merasa ngeri, mayat ini sangat kuat, jika dia masih hidup, dia pasti akan menjadi ahli yang menakutkan. Anak kecil, apakah kamu masih belum yakin? Hef, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat betapa kecilnya dirimu bagiku. Orang itu mendengus dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Sepasang tangan hitam muncul di depan Long Chen hanya dalam sekejap. Long Chen buru-buru menekan untuk memblokirnya. Meski berhasil menghalanginya, tubuhnya masih dipaksa mundur lagi. Tubuh fisikmu tidak buruk. Cakar layu kemudian mulai terus-menerus menyerang Long Chen, kecepatannya seperti badai liar. Bang, bang, bang. Long Chen bahkan tidak bisa melihat gerakan cakarnya. Dia hanya bisa mengandalkan intuisinya untuk memblokir sebaik yang dia bisa dipenuhi dengan kengerian. Seberapa ahli tingkat ahli hantu tua ini jelas bahwa hanya jiwanya yang tersisa dan dia hanya memiliki mayat ini. Namun, dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Long Chen bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwa ini hanya mengandalkan kekuatan spiritual untuk mengendalikan mayat. Tapi meski begitu, dia benar-benar mendominasi dia. Selanjutnya, Long Chen tidak tahu apa yang terjadi dengan mayat itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia memukulnya, dia tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Meskipun dia tahu bahwa percobaan murid inti itu sulit, dia yakin itu tidak seharusnya mencapai level ini. Ini pada dasarnya tidak mungkin diatasi. Bahkan tidak ada kesempatan sedikitpun baginya untuk mengalahkan monster tua ini. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tidak akan ada sedikitpun harapan. Sesuatu yang salah pasti telah terjadi di suatu tempat. Satu-satunya hal yang beruntung tentang ini adalah monster tua itu tidak ingin membunuhnya. Dia tidak menyerangnya dengan kekuatan penuh dan bahkan kebanyakan menghindari alat vitalnya. Bang! Sebuah tendangan mendarat di perut Longchen, membuatnya terbang ke dinding di belakangnya. Baru kemudian mereka berhenti. He he, nak, kamu tidak buruk. Saya telah memutuskan untuk membawa Anda sebagai magang. Cepat dan kau tahu ke tuanmu. Petik 2. Orang itu berjalan ke Longchen. Wajahnya yang mati tepat di depan Longchen, membuatnya tampak lebih jahat. Apa menurutmu orang sepertimu juga mampu menjadi tuanku? Longchen dengan dingin tertawa, darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah badai serangan itu, tubuh Longchen dipenuhi memar. Mayat itu terlalu aneh. Kekerasannya bahkan lebih besar dari senjatanya. Brengsek, menurutmu aku ini siapa? Guisa. 3000 tahun yang lalu saya menyapu seluruh negeri, menimbulkan rasa takut di hati siapapun yang mendengar nama saya. Bagiku, menyukaimu adalah berkah bagimu, geram Guisa. Jadi maksudmu kau sangat luar biasa? Tanya Longchen. Tentu saja, saya sangat luar biasa, kata Guisa dengan bangga. Lalu bagaimana kamu bisa sampai dalam kondisi ini yang bukan manusia atau hantu? Ejek Longchen. Cih, apa yang kamu tahu? Saat itu tiga ahli pembukaan meridian mengepung dan mengepung saya. Selanjutnya, saya sudah terluka saat itu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa berakhir seperti ini? Petik 2. Guisa mengatupkan giginya, suaranya dipenuhi amarah dan kebrutalan. Niat membunuh yang menakutkan segera memenuhi seluruh ruang tunggu. Niat membunuh itu tampaknya hampir mengambil bentuk padat, mengejutkan dan ketakutan bahkan di Longchen. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang dibunuh hantu tua ini untuk menyusun niat membunuh yang begitu mengerikan? Nak, jangan mencoba omong kosong apapun denganku. Saya melihat bahwa bakat Anda tidak buruk, dan tubuh fisik Anda bahkan mungkin sempurna. Jika Anda dapat mempelajari teknik pemurnian iblis mayat besar saya, saya jamin Anda akan menjadi ahli sejati dalam waktu 3 tahun, kata Guisa. Longchen tidak menanggapi, mulai berpikir. Nak, jangan mengerti. Bahkan dalam kematian saya masih hidup. Saya telah mengalami lebih dari 3000 tahun waktu. Tidak ada plot yang akan berhasil melawanku. Saat ini kamu hanya punya 2 pilihan. Yang pertama adalah kematian. Yang kedua adalah menjadi murid saya dan membawa saya keluar dari sini, dengan dingin kata Guisa. Bagaimana saya bisa membawa Anda keluar dari sini? Tanya Longchen. Aku bisa menyembunyikan jiwaku di dalam dan Tianmu. Anda akan membawa kepala mayat ini untuk ditukar dengan medali. Kemudian ketika kamu menemukan kesempatan bagus, pergi dari biara Suantian dan aku akan membawamu ke sekte saya. Huff, di sana kamu akan mendapatkan dandanan 100 kali lebih baik daripada di sini. Petik 2. Longchen mencibir ke dalam. Seperti yang diharapkan, hantu tua ini mencoba menipunya. Bagaimana dia bisa menempatkan jiwa orang lain di dalam dan Tiannya? Apakah hantu tua ini mengira dia idiot? Anda ingin saya menyerahkan pertahanan saya sehingga jiwa Anda dapat menyerang tubuh saya dan menelan jiwa saya sendiri. Bagaimana ini saya membawa Anda keluar? Jelas Anda menguasai saya. Tetapi dengan kekuatan spiritualnya, biasanya akan mudah baginya untuk mengendalikan seseorang dengan basis kultivasi saya. Tampaknya mayat ini memiliki energi misterius yang menyelubunginya yang menyegel jiwanya di dalam, jadi dia tidak bisa melarikan diri semudah yang seharusnya. Bagaimana menurut Anda, kamu mau mati? Atau apakah Anda ingin menjadi magang saya? Apakah Anda ingin menerima teknik saya yang akan memungkinkan Anda menikmati kekuatan dan keindahan tanpa akhir? Guisa dengan dingin bertanya. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk terdengar tenang, kekuatan spiritual Long Chen yang kuat bisa merasakan fluktuasi dalam suaranya. Menerima Anda sebagai master tidak masalah. Membawa Anda keluar dari sini juga baik-baik saja. Tapi aku, Long Chen, juga jenius generasi ini, dan aku masih perlu melakukan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi tuanku. Petik 2. Maksud kamu apa? Itu mudah. Ajari saya sesuatu yang akan membuat saya mengagumi Anda. Kalau tidak bisa memuaskan saya, he he, sebagai orang yang sombong, saya Long Chen lebih baik mati daripada pasrah, ucapnya bangga. Jie Jie Jie, oke, menarik. Lalu aku akan mengajarimu teknik. Perhatikan baik-baik. Petik 2. Guisa duduk dan mulai berbicara. Tubuhmu sangat bagus dan kekuatan fisikmu bahkan sebanding dengan Magical Beast peringkat ketiga. Tapi Anda tidak memiliki keterampilan pertempuran yang layak. Jadi aku akan mengajarimu keterampilan pertempuran yang layak sekarang. Ini disebut tangan pembunuh darah. Kekuatannya tidak terbatas dan akan memungkinkan Anda untuk bertarung di atas wilayah Anda. Petik 2. Bagaimana cara melatihnya? Long Chen buru-buru menindak lanjuti. Itu pasti sesuatu yang sangat ingin dia pelajari. Berkultivasi di blood killing hand sangatlah sederhana. Setiap hari gunakan darah hangat dari hati seseorang untuk mewarnai tangan Anda, biarkan darah dan Qi mengembun di telapak tangan Anda. Saat Anda menyerang, edarkan energi darah itu dan dengan mudah melintasi ruang untuk menghancurkan jantung musuh Anda. Petik 2. Hati Long Chen bergetar saat mendengar ini. Gunakan darah hati seseorang untuk meredam tangan setiap hari. Kalau begitu, bukankah dia perlu pergi membunuh seseorang setiap hari? Selanjutnya, Guisa mengatakan itu dengan acuh-ta'acuh. Itu adalah dia sedang membicarakan sesuatu yang sama sekali tidak penting. Jika kamu membunuh seratus orang sehari, maka dalam waktu kurang dari seratus hari kamu akan mencapai titik penguasaan awal. Jika Anda ingin mencapai penguasaan penuh, itu akan membutuhkan setidaknya seribu hari. Pada saat itu, setiap kali Anda menyerang dengan tangan Anda, bahkan mereka yang memiliki basis kultifasi lebih tinggi dari Anda masih akan mati jika mereka tidak berjaga-jaga. Sekarang saya akan mengajari Anda tekniknya. Petik 2. Tunggu, saya orang yang jujur. Bagaimana saya bisa berkultifasi dalam teknik-teknik seram seperti itu? Amarah Longchen. Omong kosong. Karena aku adalah tuanmu, kamu pasti harus mempelajari ini. Petik 2. Tidak, sama sekali tidak. Ajari aku sesuatu yang lain. Longchen menggelengkan kepalanya. Guisa sangat marah di dalam. Dia adalah penatua yang terhormat dari sekte iblis. Baginya untuk mengajarinya sesuatu selain teknik iblisnya jelas merupakan penghinaan. Dia sebenarnya ingin menamparkan bocah ini dan membunuhnya, tapi karena dia harus bergantung pada tubuh Longchen untuk keluar dari gua ini, jadi dia tidak bisa. Dia perlu mengambil kendali atas tubuhnya, tetapi tanpa kerjasama Longchen, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tubuh mayatnya saat ini. Guisa mengendalikan amarahnya dan sekali lagi memberitahunya dua jenis teknik lain, tapi Longchen menggelengkan kepalanya pada keduanya. Dia menolak untuk mengikuti jalur budidaya iblis. Bocah, jangan terlalu berlebihan. Kemarahan Guisa sudah mencapai batasnya. Apakah ada kesalahan? Bukankah Anda sendiri mengatakan bahwa Anda benar-benar luar biasa? Sedikit saja ini sudah menghabiskan semua kemampuanmu, tanya Longchen dengan nada menghina. Kamu, dengan temperamennya, dia sudah lama menyiksa Longchen sampai mati. Tapi sayangnya dia tidak bisa sekarang. Dia benar-benar takut kehilangan kesempatan bagus ini. Baiklah, aku akan mengajarimu teknik gerak kaki. ini disebut langkah hantu netherworld. Ini adalah teknik rahasia yang tidak pernah saya transmisikan, tetapi sangat mendalam. Jika Anda tidak bisa memahaminya maka jangan salahkan saya. Guisa menggertakan giginya dan mulai mengajari Longchen menemunik langkah hantu netherworld. Longchen memasang wajah kosong seolah mencoba memahami itu sangat melelahkan. Tapi di dalam hati dia begitu bersemangat sampai hampir berteriak. Bab 168 umur gua. Bahkan setelah Longchen menghilang ke dalam guanya, banyak orang terus mengamati dari dekat. Tapi gua itu sangat sepi sehingga menakutkan. Tidak sedikitpun suara yang keluar, menyebabkan orang-orang saling memandang dengan cemas. Tidak mungkin dia mati begitu saja tanpa bersuara, kan? Orang-orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, karena sudah lama tidak ada suara. Ketika orang lain memasuki gua mereka, tidak lebih dari hanya beberapa nafas sebelum ledakan hebat mulai terdengar. Tidak ada jalan, bahkan jika dia mati, dia setidaknya harus menjerit. Petik 2 Tufang memandangi gua itu tanpa daya. Dia bisa saja menghentikan hal seperti itu terjadi, tetapi dia telah memutuskan untuk tutup mulut ketika dia mengingat apa yang dikatakan pemimpin sekte kepadanya sebelum memasuki pengasingan. Jika ku ingat dengan benar, sudah bertahun-tahun sejak seseorang keluar dari gua itu. Dan tampaknya gua itu juga yang paling dalam dari semua gua. Tufang mendesah sedih di dalam. Yang membingungkan semua orang adalah tidak ada aktivitas yang datang dari Long Chen bahkan setelah sekian lama. Itu tidak menyangka bahwa Long Chen sudah mulai bertarung dengan Gui saat ini. Hanya saja gua itu terlalu dalam, dan bebatuan khusus ini meredam sebagian besar suaranya. Ada seseorang yang keluar. Seseorang memperhatikan bahwa suara yang berasal dari salah satu gua lainnya telah memudar dan sesosok tubuh perlahan-lahan berjalan keluar. Itu Tang Wan Er. rambutnya sudah tersebar dan ada noda darah di berbagai bagian tubuhnya, tampak sangat melarat. Seluruh wajahnya sekarang sangat pucat, tetapi jejak ketetapan hati sekarang muncul di matanya yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan kepala di tangannya, dia keluar. Iya, semua orang Tang Wan Er bersorak. Bahkan ada beberapa wanita yang menangis karena gembira. Tangan King Yu menangkupkan wajahnya, dia sudah menangis tanpa suara. Senyuman yang sangat langka muncul di wajah Serius Tufang. Itu adalah kelahiran murid inti. Tang Wan Er terbang dari tebing dan langsung ada seseorang yang menyerahkan medalinya. Dia tidak perlu secara pribadi mendatangi mereka, itulah pengobatan yang diperoleh murid inti. Menggosok medali itu, Tang Wan Er merasa bangga. Dengan mengandalkan tekadnya, dia akhirnya mengambil langkah itu. Sejak saat ini, hatinya telah berubah total. Untuk itu, dia harus berterima kasih kepada pengingat itu. Tang Wan Er tersenyum dan melihat ke semua orang, mencari sosok yang familiar itu. Tapi dia tidak bisa menemukannya. Di mana Long Chen? Tanya Tang Wan Er. Fraksinya terdiam. King Yu lah yang akhirnya berkata, dia sedang diadili. Petik 2. Ujian mana yang dia pilih? Untuk beberapa alasan, Tang Wan Er punya firasat buruk. Petik 2. Sidang murid inti, desah King Yu. Bodoh itu. Jika memungkinkan, wajah Tang Wan Er menjadi semakin pucat. Dia baru saja lulus uji coba murid inti dan tahu dari pengalamannya betapa kuatnya mayat iblis di dalamnya. Tang Wan Er telah beberapa kali melawan kematian dalam pertempuran mereka. Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, hampir menghabiskan semua energinya pada akhirnya. Faktanya, hanya karena kemauannya, dia berhasil bertahan cukup lama untuk memenggal kepala lawannya. Dia adalah jenius nomor satu dari keluarganya yang kuat. Dia memiliki banyak teknik penyelamatan kehidupan, tetapi dia praktis menggunakan semuanya. baru setelah itu dia berhasil meraih sedikit kemenangan. Bagi Long Chen untuk melakukan hal yang sama, kemungkinan dia lewat terlalu tidak pasti. Tang Wan Er sangat marah sampai dia menginjak kakinya dan menggigit bibirnya. Mengapa itu tidak pernah mendengarkan? King Yu dengan lembut menarik Tang Wan Er yang terluka ke dalam pelukan, menghibur, jangan khawatir, Long Chen tidak gila. Dia akan kembali hidup-hidup. Petik 2. Touch. Dia. Mungkin bahkan tulangnya tidak tersisa lagi, jadi berhentilah menunggu. Seorang murid batin dari Faksi Kisin dengan dingin mencemoh Long Chen, tetapi bahkan sebelum dia selesai berbicara, sosok telah muncul di hadapannya dan bila angin ditempatkan tepat di tenggorokannya, memotongnya. Apakah kamu ingin mengatakan itu lagi? Tang Wan Er dengan marah memelototi orang itu, niat membunuh melonjak dari matanya. Karena bila angin tidak dapat dikendalikan sesempurna bila air karena energi angin yang terus-menerus perlu digerakkan, bila anginnya telah membuat beberapa luka di tenggorokan orang itu, menyebabkan darah mengalir ke bawah. Orang itu menjadi pucat karena ketakutan. Tang Wan Er saat ini seperti dewa kematian yang cantik, akan mengumumkan keputusan terakhirnya kapan saja. Wan Er, King Yu ketakutan dan dengan cepat menariknya kembali. Dia tidak mungkin membunuh seseorang di sini, atau konsekuensinya akan terlalu mengerikan. Lebih baik kau berdoa agar Long Chen baik-baik saja, atau jika sesuatu terjadi padanya, aku akan memotong mayatmu menjadi ribuan bagian. Tang Wan Er dengan dingin berteriak saat dia mendorong orang yang benar-benar ketakutan itu. Orang itu jatuh tengkurap, takut bodoh. Teman-temannya dengan cepat membantunya berdiri dan membawanya lebih jauh untuk memulihkan diri. Tang Wan Er menarik nafas dalam-dalam, menekan amarahnya. Melihat gua yang telah dipilih Long Chen, dia berdoa, Long Chen, lebih baik kamu kembali. Setelah seperempat jam berlalu, Lei Qian Shang dan Yue Zifeng juga keluar. Mereka penuh luka, tapi mereka juga sudah lewat. Mengikuti mereka adalah Ye Zikiu. Jubah putihnya telah diwarnai hampir seluruhnya merah, tapi ekspresinya tetap sedingin es. Hanya matanya yang menunjukkan rasa lelah yang sulit disembunyikan. Mereka bertiga pertama kali kembali ke vaksi mereka, menerima sambutan heroik. Begitu Ye Zikiu kembali ke fraksinya, dia bertanya pada Tang Wan Er, di mana Long Chen. Tang Wan Er menghela nafas dan memberitahunya bahwa Long Chen saat ini berada di salah satu gua. Ye Zikiu menghiburnya, jangan khawatir, Long Chen akan baik-baik saja. Saya selalu curiga bahwa kekuatan Long Chen telah melampaui imajinasi kami. Petip 2 Tang Wan Er hanya menganggup, menganggap kata-kata Ye Zikiu hanya sebagai upayanya untuk menghiburnya. Tetapi sebelum tubuhnya keluar, dia tidak akan bisa tenang. kegelisahan yang menggelora memenuhi hatinya. Biasanya ketika Long Chen hadir, dia akan membuatnya marah hanya dengan satu kalimat, ingin dia memukulinya setengah mati. Tetapi ketika dia tidak berada di sisinya, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Tiba-tiba semua orang melihat kembali ke dinding batu. Itu karena ledakan keras yang datang dari sana tiba-tiba menjadi sunyi. Kisin juga keluar, orang itu tepatnya adalah Kisin. Tapi kondisinya saat ini sangat menyedihkan. Darah benar-benar mewarnai jubahnya, dan salah satu lengannya patah dan terkulai begitu saja. Luka panjang membentang di wajahnya, kondisi yang sangat mengerikan. Tapi dia juga memegang kepala seseorang di tangannya, jadi dia jelas juga lewat. Begitu dia turun, kerumunan sorak-sorai menyambutnya. Dia segera menelan beberapa pil obat. Lukanya terlalu parah. Dia adalah yang paling menyedihkan dari semua lima murid inti. Tidak ada jalan lain, energi airnya tidak menimbulkan ancaman besar bagi mayat. Musuhnya sama sekali tidak takut padanya, menyebabkan dia sangat menderita. Sekarang kelima ahli kelas monster telah lulus uji coba murid inti, memungkinkan Tufang untuk sangat rileks. Tapi semua orang masih memandangi dinding batu itu. Masih tidak ada gerakan sedikitpun dari Gua Longchen. Tufang menghela nafas dan berbalik ke tetua lainnya. Penatua Liki, catatan percobaan setiap tahun ditangani oleh Anda, kan? Ya, anggup Penatua itu. Kalau begitu, apakah kamu tahu berapa usia Gua dari pencobaan mereka? Tanya Tufang. Penatua Liki menganggup, dan sebuah buku catatan muncul di tangannya. Usia Gua Liki Anxiang adalah 317 tahun. Yezikyu berumur 365 tahun, Yuezifeng 396 tahun, Kisin 298 tahun, dan Tanguan R478 tahun. Petik 2. Ledakan pertanyaan terdengar dari kerumunan. Berapa umur kandang? Apa arti dibalik itu? Itukah saat gua itu digali? Tufang memberitahu mereka, beberapa dari Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi mayat iblis yang Anda lawan semuanya memiliki jiwa ahli yang tersegel di dalamnya. Jiwa itu bisa mengendalikan mayat untuk bertarung. Selanjutnya, jiwa-jiwa di dalam mayat-mayat ini mampu memolah diri mereka sendiri. Semakin banyak waktu berlalu, jiwa mereka menjadi semakin kuat, kekuatan mereka juga meningkat. Meskipun semua tubuh mayat berada pada level yang sama, jiwa di dalamnya belum disegel untuk waktu yang sama. Jadi kekuatan mereka juga bermacam-macam. Dari saat jiwa disegel di dalam salah satu mayat gua, kami mulai menghitung waktu untuk mengetahui usia gua. Semakin tinggi usia gua, semakin kuat jiwa di dalam mayat, dan semakin besar kekuatan mayat itu. Mayat cobaan murid luar semua memiliki jiwa yang lebih lemah yang disegel di dalamnya, dan mayat itu sendiri juga lebih lemah. Jiwa-jiwa itu semua memiliki usia gua sekitar 10 hingga 30 tahun. Adapun percobaan murid batin, mayat-mayat itu sedikit lebih tinggi dan memiliki usia kandang sekitar 50 hingga 100 tahun. Jadi dari dua orang dengan kekuatan yang sama, satu mungkin dengan mudah lewat, sementara yang lain mungkin mati di dalam. Itu keberuntungan. Petik 2. Mendengar itu, keributan langsung meledak dari kerumunan. Pantas saja ada beberapa orang yang jelas-jelas lebih kuat namun gagal lolos. Jika ingin menjadi seorang ahli, selain bakat, ketekunan, dan kecerdasan, keberuntungan juga tidak kalah pentingnya. Mereka yang kurang beruntung ditakdirkan untuk tidak pernah bisa menjadi ahli. Adapun uji coba murid inti, mereka juga sama. Tapi umur gua itu antara 2 sampai 500. Lebih jauh lagi, mayat-mayat itu dimurnikan dari ahli jalur iblis dan sangat keras. Dan jiwa yang tersegel di dalam tubuh mereka adalah sesepuh dari sekte iblis. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari kami para tetua. Yang terpenting, karena mereka adalah penggarap iblis, kekuatan spiritual mereka sangat kuat dan mereka mempertahankan keterampilan tempur yang kuat. Meskipun mayat-mayat itu membatasi kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka masih sangat menakutkan, jelas Tufang. Mendengar ini, semua orang mengerti betapa kuatnya lawan dari para jenius kelas monster itu. Tidak heran bahkan orang sekuat mereka tampak begitu sengsara sekarang. Kisin bahkan hampir mati. Adapun Kisin, ekspresinya menjadi hijau saat dia mendengarkan ini. Bukankah ini tamparan di wajahnya? Dia telah bertarung melawan gua dengan usia gua paling rendah, tetapi dia akhirnya menderita luka paling banyak. Apakah Tufang menggunakan dia sebagai contoh? Semua orang memandang murid inti itu dengan sangat hormat. Itu terutama berlaku untuk Tang Wan Er. Dia seharusnya menjadi monster nomor satu. Tang Wan Er tiba-tiba bertanya, Elder, saya ingin bertanya, berapa umur gua dari gua Longchen? Penatua Liki dengan buku catatan itu menganggup dan melihat ke atas usia gua itu. Tetapi ketika dia melihat nomor itu, dia berteriak kaget. Apa? Bab 169 Ujian Paling Sulit Dalam Seluruh Sejarah. Ketika tetua itu melihat nomor itu, ekspresinya benar-benar berubah. Dia melihatnya dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Semua orang kaget, untuk menyebabkan ahli tingkat penatua menjadi begitu terkejut, hanya apa itu? Tufang menghela nafas. Jika aku tidak salah ingat, orang yang dipenjara di gua itu tidak pernah dikalahkan selama bertahun-tahun. Petik 2. Tang Wan Er buru-buru bertanya, berapa usia gua? Situasinya pasti tidak bagus, hatinya tenggelam. Seribu. 1025 Tahun, Sembur Penatua Liki. Kerumunan turun ke dalam keheningan total. Setelah setiap pertempuran, jiwa-jiwa di dalam mayat akan menggunakan semua energi spiritual mereka, membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Itu seperti memelihara babi. Begitu mereka cukup gemuk, Anda akan menyembelihnya. Setelah setiap pertempuran, jiwa di dalam akan habis dan zaman gua akan disetel ulang ke nol. Setiap mayat iblis yang kepalanya dipenggal sebenarnya tidak mati. Tetapi jiwa yang tersegel di dalam mayat akan menggunakan begitu banyak energi sehingga ia perlu istirahat. Mereka hanya akan mencari mayat lain untuk menggantikannya, menukarnya. Dan biara memiliki aturan bahwa usia gua, mayat iblis percobaan murid inti tidak dapat melampaui 500 tahun. Jika itu terjadi, para sesepuh secara pribadi akan pergi untuk membunuh mayat-mayat iblis itu, menggunakan semua energi spiritual mereka dan memasukkan mayat baru. Itu karena mayat iblis yang telah melampaui usia gua 500 tahun telah melampaui batas yang bisa ditangani oleh seorang jenius kondensasi darah. Memasuki gua seperti itu hanya akan mengakibatkan kematian bagi mereka. Wajah tetua itu pucat pasti sekarang. Dia bertanggung jawab atas gua-gua ini, tetapi dia telah membuat kesalahan seperti itu. Itu pasti kesalahan yang sangat besar. Elder Tufang, elder itu dengan sedih menghela nafas. Tapi dia juga orang yang lugas dan jujur. Dia tahu dia telah membuat kesalahan yang sangat besar, menyebabkan kematian seorang jenius. Dia akan menerima hukumannya. Tufang menggelengkan kepalanya. Masalah ini bukan salahmu. Petik 2. Tufang telah berada di biara suantian selama bertahun-tahun. Dia sudah benar-benar memahami semua sesepuh. Tetua Liki ini adalah orang yang sangat perhatian. Biasanya tidak mungkin baginya untuk melakukan kesalahan seperti itu. Dan dalam 500 tahun terakhir, semua gua lain yang telah melampaui batas 500 tahun semuanya telah disetel ulang menjadi nol. Hanya yang ini yang tersisa. Itu sangat aneh. Dalam 500 tahun terakhir, tiga sesepuh yang bertanggung jawab atas gua tidak pernah menyadarinya. Dan ketika Tufang melihat gua itu, dia langsung memikirkan kemungkinan. Mungkin ini hanya karena takdir telah memerintahkan Long Chen untuk memilih gua itu. Tapi dia tentu saja tidak akan berani mengatakan itu dengan lantang. Dia ingat apa yang pemimpin Sekte berulang kali memperingatkannya. Dia lebih mengagumi pemimpin Sekte itu karena keberaniannya untuk membuktikan Long Chen adalah seorang divergen sejati. Penatua itu benar-benar bingung mengapa Penatua penegakan Tufang yang biasanya sangat ketat akan dengan mudah memaafkan kesalahannya. Bagaimana mungkin Long Chen bisa melewati zaman gua setinggi itu? Kenapa kamu tidak akan menyelamatkannya? Tang Wan R mengamuk dengan marah. Tufang menggelengkan kepalanya. Sudah lama sekali. Bahkan jika kita pergi sekarang, itu tidak ada artinya. Saat ini kami hanya bisa berharap Long Chen beruntung. Petik 2 Apa? Tang Wan R baru saja berhasil menghindari kematian ketika usia guanya hanya 400. Semakin tinggi usia gua, semakin cepat jiwa-jiwa itu berkultivasi. Tentu itu mewakili pertumbuhan eksponensial dalam kekuatan juga. Tang Wan R menggertakan giginya dan berbalik, bergegas ke dinding batu. Wan R, kembali, King Yu ketakutan. Dia tahu Tang Wan R berencana secara pribadi akan menyelamatkan Long Chen, dan sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Tang Wan R sudah mencapai dinding batu. BOOOM. Ledakan besar yang mengguncang surga terdengar tepat pada saat ini. Orang-orang mengangkat kepala mereka untuk melihat bahwa gua Long Chen telah benar-benar meledak, dan sesosok tubuh yang malang telah terbang keluar. Apakah itu Long Chen? Seseorang memanggil ketika mereka mengenali sosok itu sebagai Long Chen. Long Chen melarikan diri untuk hidupnya. Begitu dia melompat keluar, gambar telapak tangan yang besar telah melesat keluar, nyaris meleset dari hantamannya. Tangan itu hanyalah gambar kosong, tapi energi mengamuk di dalamnya mengguncang semua orang. Seluruh dinding batu bergetar. Setelah serangan gambar telapak tangan itu, raungan mara terdengar penuh dengan niat membunuh yang sedingin es. Dasar bocah brengsek, kamu berani menipuku. Mati! Setelah teriakan itu, sosok hitam terbang keluar dari gua, seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam. Begitu sosok itu terbang, dia segera diterangi oleh cahaya pilar batu. Kabut hitam di sekitar tubuhnya segera terbakar habis dengan suara mendesis. Ahaha, Anda benar-benar membuat saya marah sekarang. Bocah, diamlah. Sosok itu benar-benar memutuskan untuk mengejar Long Chen di depan tatapan kaget semua orang meskipun ditutupi oleh cahaya itu. Long Chen, Tang Wan R di sisi lain sedang merayakannya. Gadis bodoh, untuk apa kau berdiri di sana? Lari. Begitu Long Chen melompat keluar dari gua itu, dia melihat Tang Wan R menatapnya. Long Chen segera mendorongnya ke depan, mengirimnya terbang ke depan. Ledakan, dia baru saja didorong keluar dari gelombang ketika sebuah tangan besar jatuh dari langit. Long Chen tidak punya waktu untuk menghindar dan terlempar ke tanah. Sebuah kawah besar terbentuk dengan Long Chen di tengahnya. Bahkan beberapa batu di sekitarnya hancur total. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga belum ada yang bereaksi. Tapi kali ini Tufang berteriak, bentuk formasi penyegelan naga macan putih. Sesepu itu semua segera membanting tangan mereka ke pilar batu di depan mereka. Garis segera muncul di atas 16 pilar batu. Jaring besar melonjak keluar dari pilar dan menutupi sosok itu. Long Chen merangkak keluar dari tanah saat ini, benar-benar memar dan babak belur. Dan itu hanya karena tubuh fisiknya sangat kuat. Dia sangat bingung, dia melihat bintang. Tapi melihat Gui seakhirnya terjebak dalam formasi besar itu, dia akhirnya santai. Setidaknya dia berhasil melarikan diri hidup-hidup. Semua orang sangat terkejut. Mereka menatap kosong ke sosok hitam itu. Kabut hitam masih melonjak keluar dari tubuhnya, membuatnya jadi tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi meskipun mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas, mereka semua dapat dengan jelas merasakan bahwa dia adalah mayat iblis yang kuat. Orang-orang yang gagal melewati persidangan dan berhasil melarikan diri dari gua juga memiliki mayat iblis yang mengusir mereka. Tetapi begitu mayat iblis itu keluar dari gua, mereka diterangi oleh cahaya pilar batu dan segera berubah menjadi mayat sejati. Jiwa di dalamnya benar-benar tersebar. Tetapi mayat iblis yang melawan Long Chen sebenarnya mampu menahan cahaya itu dan mengejarnya keluar dari gua. Terjebak oleh formasi ini, tidak peduli bagaimana dia berjuang, Gui saat tidak bisa bergerak. Seolah-olah dia diikat oleh tali tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen, sesuatu yang tidak terduga terjadi selama persidangan ini. Namun hal tersebut masih dalam ruang lingkup persidangan. Jadi saat ini, uji coba Anda masih belum berakhir. Sekarang Anda dapat memilih untuk melanjutkan uji coba, atau Anda dapat menyerah. Tetapi jika Anda menyerah, Anda akan gagal bergabung dengan biara. Tufang memandang Long Chen. Long Chen langsung memutar matanya. Lelucon macam apa itu? Kamu ingin aku bertarung melawan monster sekuat ini? Bukankah itu hanya mengirimku ke kematian? Di dalam gua, Long Chen dengan rendah hati mempelajari langkah hantu netherworld Gui Sa sepanjang waktu. Gerakan kaki itu sangat luar biasa. Itu adalah teknik gerak kaki yang sangat mendalam. Dan dia tidak hanya menghafal teknik menemonik yang Gui Sa ajarkan padanya, dia juga menanyakan banyak pertanyaan tentang berlatih teknik, mendapatkan banyak detail yang telah disimpan Gui sadarinya. Awalnya Gui Sa hanya menggunakan menemonik untuk menipu Long Chen. Namun, Long Chen terus-menerus bertanya kepadanya lebih banyak detail berulang kali, dan meskipun dia sangat marah, dia hanya bisa menelan amarahnya untuk mencapai tujuannya. Dia menjelaskan semuanya, membuang banyak waktu. Setiap kali amarahnya akan meledak, Long Chen akan mengatakan bahwa jika dia menolak untuk mengajarinya lebih banyak, dia akan bunuh diri sehingga dia tidak dapat mencapai tujuannya. Gui Sa telah dimanfaatkan tanpa pilihan. Selanjutnya, Long Chen sebenarnya sangat licik, dan pengetahuannya tentang ki yang bersirkulasi dan rute di dalam tubuhnya bahkan lebih besar daripada iblis tua seperti dia. Jadi Gui Sa bahkan tidak bisa mengarangnya. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menjelaskan semua langkah hantu Netherworld ke Long Chen. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri bahwa begitu dia memasuki tubuh Long Chen, dia akan segera melahap jiwanya. Tidak apa-apa bagi Long Chen untuk mendapatkan sedikit keuntungan untuk saat ini. Kemudian Long Chen bahkan menguji teknik itu beberapa kali, menemukan bahwa ketika ki spiritualnya menjalani metode sirkulasi yang aneh itu, tubuhnya akan menjadi berkali-kali lebih gesit. Akhirnya Gui Sa mulai memberitahu Long Chen untuk membuat persiapan agar jiwanya diekstraksi dari mayat ini dan dimasukkan ke dalam dantiannya. Pertama Long Chen harus meletakkan jarinya di antara alis Gui Sa. Gui Sa kemudian mulai mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk menyerang segelnya. Saat kekuatan spiritual Gui Sa mulai beredar, mayat iblis segera mulai bersinar dengan garis yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menyegel kekuatan spiritualnya. Namun pada akhirnya, Gui Sa berhasil membuka lubang di keningnya. Memberitahu Long Chen untuk tidak melawan, dia telah mengirim kekuatan spiritualnya mengalir melalui jari Long Chen ke dantiannya. Long Chen juga setuju pada saat itu. Jadi Gui Sa fokus melawan kekuatan mesin terbang sambil juga mengeluarkan jiwanya. Proses itu sangat melelahkan dan lambat. Long Chen bisa merasakan kekuatan spiritual yang menakutkan dari Gui satu runtajam saat melawan mesin terbang tersebut. Pada saat itu Long Chen diam-diam mulai membuat persiapannya. Lebih dari setengah jiwa Gui Sa telah disuntikkan ke jarinya dan sekarang mengalir melalui lengannya. Long Chen tahu saatnya telah tiba. Kekuatan petir yang dia simpan selama itu dikirim dengan kejam membanting jiwa Gui Sa. Kekuatan spiritual paling takut pada kekuatan guntur. Bahkan seseorang sekuat Gui Sa tidak mampu menahannya. Dia telah menjerit menyedihkan dan terbang kembali, luka yang sangat parah muncul di jiwanya. Long Chen kemudian segera melarikan diri untuk hidupnya dengan kecepatan terbesarnya. Tapi Gui Sa terlalu menakutkan. Bahkan setelah kehilangan setengah kekuatan spiritualnya, dia dengan cepat bereaksi. Kemarahannya sudah benar-benar meledak sekarang. Dia tahu Long Chen telah memainkannya sepanjang waktu. Dia tidak pernah punya niat untuk bekerja sama dengannya. Dia mulai menyerangnya dengan gila. Sayangnya, Long Chen sudah habis. Karena amarahnya yang luar biasa, Gui Sa rela melakukan apapun untuk membunuh Long Chen dan bahkan mengejarnya keluar dari gua. Menggunakan teknik rahasia, dia mampu memblokir sementara cahaya yang datang dari pilar batu. Tapi sebelum dia bisa membunuh Long Chen, dia terjebak. Melihat Long Chen menatapnya dengan jijik, Tufang membuang kondisi lain. Anda dapat mengundang rekan Anda untuk membantu. Petik 2. Bab 173 Pahlawan Melawan Hantu Tua. Dan aku akan memberitahumu kebenaran sekarang. Di bawah penindasan formasi penekan naga macan putih, kekuatannya setidaknya akan dipotong setengah. Itu juga merupakan kompensasi untukmu dari biara. Apakah Anda menerimanya atau tidak? Itu terserah Anda, kata Tufang. Kata-kata Tufang segera menyebabkan guncangan menembus kerumunan. Dia bisa bekerja dengan teman-temannya. Bagaimana kompensasinya? Itu jelas curang. Bahkan sebelum Long Chen bisa menjawab, Kisin telah berdiri dengan marah. Elder Tufang, bagaimana Anda bisa menanganinya seperti ini? Sebelumnya Anda mengatakan bahwa keberuntungan juga merupakan bagian penting dari kekuatan. Sejak Long Chen memasuki gua itu, hanya bisa dikatakan bahwa peruntungannya buruk. Bagi Anda, menawarinya jalan yang mudah sama sekali tidak adil. Petik 2. Kisin belum pulih, tetapi dia benar-benar tidak akan hanya berdiri di sana karena Long Chen mendapat keuntungan besar. Semua orang juga melihat Tufang. Kata-kata Kisin sepenuhnya benar. Dengan melakukan seperti ini, Tufang benar-benar menyukai Long Chen. Tufang hanya menjawab dengan acu-ta'acu, agar biara berkembang, secara alami membentuk beberapa aturan yang memuntungkan yang kuat. Tentu saja, jika kamu tidak dapat menerima itu dan berpikir itu tidak adil, maka baiklah. Aku bisa mengembalikan mayat iblis ini ke dalam gua. Selama salah satu dari Anda dapat bertahan hidup selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, saya akan memberi Anda tiga posisi murid inti. Petik 2. Kata-kata Tufang membuat hati semua orang berdebar kencang. Tiga posisi murid inti, apakah mereka salah dengar? Huff, tapi biar ku beritahukan, jiwa mayat iblis ini dulunya adalah seorang ahli yang kuat. Hanya seseorang dengan kekuatan tingkat master pemimpin sekte yang mampu menundukkannya. Meskipun dia disegel di dalam mayat iblis ini, dia belum menggunakan energi spiritualnya selama lebih dari seribu tahun dan telah pulih untuk memiliki kekuatan yang menakutkan. Di dalam gua itu, bahkan para tetua penempat tulang semuanya akan dibunuh olehnya. Sekarang apakah masih ada orang yang tidak yakin dan ingin mengikuti tes itu? Tufang dengan dingin menyapu pandangannya pada semua orang. Dia bisa membunuh tetua penempat tulang. Semua orang menjadi mati rasa, dan tanpa sadar menatap Longchen. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana Longchen berhasil keluar hidup-hidup. Jangankan mereka, bahkan para sesepuh pun bingung. Karena mayat ini mampu menahan cahaya dari pilar batu dan menyerang untuk membunuh orang, itu berarti kekuatannya telah mencapai titik yang mengejutkan. Menurut akal sehat, untuk orang seperti itu, membunuh Longchen akan sama sulitnya dengan membunuh semut. Tetapi ketika Longchen keluar, pakaiannya masih utuh dan bahkan rambutnya tidak berantakan. Itu sama sekali tidak bisa dimengerti. Apakah monster tua yang brutal itu baru saja mengobrol dengan dia? Lucunya, lelucon sarkastik itu sebenarnya adalah tebakan yang tepat. Hantu tua itu baru saja mengobrol dengan Longchen sepanjang waktu, ingin mencuri tubuhnya untuk melarikan diri dari biara suantian. Kata-kata Tufang segera menyebabkan Kisin menutup mulutnya. Dia bukan orang idiot dan tahu penatua Tufang sudah sedikit kesal padanya. Jelas Tufang memiliki otoritas besar di dalam biara suantian. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani membalasnya. Baginya untuk tidak marah memarahi Kisin di wajahnya sudah memberinya wajah. Untuk sesaat, seluruh kerumunan terdiam saat semua orang menatap Longchen. Mereka mengawasi untuk melihat bagaimana dia akan menjawab. Longchen menatap Tufang. Seberapa lemah kemampuan tempur hantu tua ini? Dia perlu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan kabut hitam, dan dia juga dibatasi oleh formasi penekan naga macan putih. Kemampuan bertarungnya saat ini seharusnya sekitar 30% lebih besar dari mayat iblis yang bertarung melawan Tang Wan Er. Tufang memeriksa mayat iblis yang benar-benar ditekan oleh formasi sampai-sampai tidak bisa bergerak. Baru kemudian Longchen sedikit rileks. Berjalan ke Tang Wan Er, dia bertanya, Apakah yang kamu lawan itu kuat? Tang Wan Er mengangguk, sangat kuat. Fakta bahwa aku bisa membunuhnya juga berkat keberuntunganku. Jika kami bertarung lagi, saya belum tentu menang lagi. Petik 2 Memikirkan kembali pertempuran sebelumnya, Tang Wan Er menggigil ketakutan. Mayat iblis itu terlalu kuat, mayatnya keras seperti besi. Bila anginnya tidak dapat mematahkan tubuhnya. Tetapi bagi mayat itu, setiap bagian dari tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan adalah senjata yang mematikan. Jika itu mendaratkan pukulan langsung ke tubuhnya yang lebih lemah, dia pasti akan terluka parah, jika tidak mati. Jadi dia harus bertarung dengan sangat hati-hati sepanjang waktu. Longchen, bahaya ini sepadan. Dengan saya dan Wan Er membantu Anda, kita seharusnya memiliki peluang sukses yang besar. Yezikyu juga berjalan sekarang. Meskipun mereka berdua sudah bertarung sebelumnya, setelah 2 jam pemulihan dan dengan bantuan pil obat, itu setidaknya telah pulih hingga 80 persen. Longchen tergerak. Menurut penjelasan Tufang, itu pasti mungkin untuk memenangkan pertempuran ini, tetapi dia tahu itu akan sangat sulit dan berisiko. Sebelum pertempuran, izinkan saya memberi Anda peringatan. Peluang selalu dikombinasikan dengan risiko. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika kamu berhasil, Longchen akan mendapatkan medali murid inti, menerima perlakuan murid inti. Tapi jika kamu kalah, 2 posisi murid inti yang kalian berdua dapatkan akan menjadi tidak valid. Jadi pikirkan baik-baik, Tufang memperingatkan. Longchen mengamuk, tidak bisakah kamu menjelaskan semua peraturan sekaligus. Apakah kamu mencoba untuk mengacaukan kami? Petik 2. Mengapa ada begitu banyak aturan konyol? Bukankah mereka hanya bermain-main dengan kita? Selama keputusasaan Anda memberi sedikit harapan, selama harapan Anda memberi saya lebih banyak keputusasaan. Longchen mengamuk di dalam. Ada pun sesepuh lainnya, mereka tercengang. Sepertinya sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani berteriak pada penatua penegakan seperti ini. Tufang juga sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu marah pada Longchen. Dalam situasi ini, benar bahwa biara salah. Itu sebabnya saya mengatakan peluang dan risiko ada bersama. Kalian bisa mendiskusikannya, kata Tufang dengan ringan. Sekarang jauh lebih sulit bagi mereka bertiga. Ye Zikyu dan Tang Wan Er telah mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk mendapatkan medali murid inti mereka. Jika mereka kehilangannya, mereka tidak akan punya apa-apa. Taruhan semacam itu terlalu besar. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Saya akan mencobanya sendiri, kata Longchen. Dia tidak ingin menyeret keduanya turun bersamanya. Tang Wan Er menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya mayat iblis itu. Peluang Anda untuk menang sendiri terlalu rendah. Tapi untuk saudari Ziki. Ye Zikyu tidak menunggu Tang Wan Er selesai sebelum menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu mencoba dan menghalangi aku. Karena kita berada dalam aliansi, saya menolak untuk mundur ketika Anda membutuhkan saya. Sepanjang hidup saya, saya tidak pernah berjudi pada apapun. Sekarang saya ingin melihat bagaimana keberuntungan saya. Petik 2. Ekspresi Ye Zikyu mungkin selalu sedingin es, tapi hatinya hangat. Terakhir kali setelah mereka mendapatkan buah roh yang mendalam, keduanya mengatakan bahwa mereka tidak menginginkannya, meninggalkannya untuknya. Meskipun mereka berdua mengatakan buah roh yang mendalam tidak berguna bagi mereka, itu tidak benar. Hanya saja keduanya dengan sengaja menyerahkannya pada dia yang paling membutuhkannya. Bantuan itu selalu diingat olehnya. Sekarang Long Chen membutuhkan bantuan, kehormatannya tidak akan mengizinkannya untuk mengembalikannya padanya. Melihat keduanya mendukungnya, hati Long Chen menghangat. Perasaan percaya seperti ini benar-benar mengharukan. Oh dua gadis cantik, bagimu untuk mencintai dan melindungi adik laki-lakimu seperti ini, adik laki-laki benar-benar tersentuh, seru Long Chen kagum. Berhenti. Jam berapa ini? Tidak ada lagi lidah fasi Anda. Tangwan Er tahu Long Chen akan mulai bertingkah aneh lagi dan buru-buru menghentikannya. Persiapkan dirimu. Kami bertiga akan mengeluarkan kekuatan penuh kami untuk mendapatkan kepalanya. Pada saat itu, Anda juga akan menjadi murid inti. Perlakuan murid inti jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Kamu pasti harus melakukan semua yang kamu bisa menang, mengerti. Petik dua. Long Chen mengangguk, tapi sebelumnya aku harus mendapatkan senjata yang bagus. Petik dua. Dia berteriak kepada orang-orang Tangwan Er dan Yezikyu, Hei, adakah yang bisa meminjamkanku senjata? Semakin berat semakin baik. Petik dua. Tak perlu dikatakan bahwa meminta banyak orang membantu sangatlah nyaman. Seorang pria bertubuh besar dan kekar berjalan keluar dengan pedang besar bahkan lebih lama dari dirinya sendiri. Pedang itu panjangnya sembilan kaki dan bagian belakang bilahnya setidaknya setebal tujuh inci. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, hanya dengan melihatnya, itu tampak sangat berat. Gunung curah hujan keluarga saya hampir lima ton. Bisakah kamu menggunakannya? Orang itu adalah salah satu orang Yezikyu. Long Chen menerima pedang panjang itu dan menguji beratnya sedikit. Dia dengan senang hati berkata, Terima kasih saudara. Pinjamkan aku pedangmu sebentar. Petik dua. Orang itu tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat bahwa pedangnya praktis tidak berbobot di tangan Long Chen. Bahkan baginya, menggunakan pedang ini akan membutuhkannya menggunakan kekuatan penuhnya. Dan meski begitu dia tidak akan bisa menggunakannya semudah Long Chen. Memegang pedang besar itu, seluruh sikap Long Chen berubah. Dia seperti pedang yang terhunus, memberi orang perasaan senjata surgawi yang tertutup debu akhirnya dibangunkan. Yang benar-benar saya butuhkan adalah sesuatu yang berat seperti ini. Saya benar-benar tidak tahu kapan saya bisa menemukan satu untuk saya sendiri yang memuaskan saya. Dengan pedang di tangannya, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Memegang pedang di bahunya, dia berkata kepada Tufang. Biarkan persidangan dimulai. Petik dua. Tufang mengangguk, jejak kekaguman muncul di matanya. Meskipun jelas mengetahui bahwa itu berbahaya, meskipun dengan jelas mengetahui dia tidak mungkin bertahan dari konsekuensi kalah, dia masih berani terjun ke pertempuran. Itu bukanlah kesombongan, tapi semacam dao hati. Itu adalah semacam hati dao yang tak tertandingi, kepercayaan yang akan keluar dari semua belenggu. Tufang dengan sengaja membiarkan dia menjalani persidangan ini. Menurut aturan biara, seseorang yang gagal dalam ujian murid inti tetapi keluar hidup-hidup hanya akan bisa menjadi murid luar. Itu pasti tidak adil bagi seseorang dengan bakat Longchen, jadi Tufang tidak dapat bertahan, menggunakan otoritasnya sendiri untuk memberi Longchen kesempatan lagi untuk mendapatkan posisi murid inti. Meskipun pemimpin sekte telah menasihatinya untuk tidak mengganggu pertumbuhan Longchen, menurut pendapat Tufang, dia tidak menganggap ini sengaja menguntungkan Longchen. Jika itu adalah jenius lain, dia juga akan melakukan hal yang sama, jadi itu tidak bisa dianggap mengganggu dia. Pada saat yang sama, Tufang juga memberi Longchen tekanan yang lebih besar. Dan di depan tekanan itu, Longchen masih berdiri kembali. Selanjutnya, bahkan ada dua ahli lain yang akan menghadapi bahaya itu bersamanya. Jelas sekali betapa karismatiknya dia. Dia percaya bahwa jika Longchen bisa mendapatkan perawatan murid inti, dia pasti akan bangkit seperti bintang jatuh. Di kompetisi masa depan, dia pasti akan memancarkan kecemerlangan yang akan membawa biara ke puncak. Longchen, Tang Wan R, dan Ye Zikiu melambat berjalan ke depan formasi. Formasi itu seperti jaring cahaya yang menyelimuti area beberapa mil. Adapun Duisa, dia terjebak di tengah formasi itu. Ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyegelnya di tempatnya, membuatnya jadi tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sama sekali tidak berguna. Melihat ketiga sosok itu perlahan masuk ke dalam formasi, Tu Fang mengumumkan. Menjadi sidang. Mengikuti suaranya, cahaya yang menyegel tubuh Duisa perlahan memudar, dan Duisa segera memperoleh kebebasannya. Setelah lolos dari ikatannya, Duisa segera melolong marah dan menyerang Longchen. Terima kasih telah menonton!